Goski yang suram membuat pepohonan di sekitarnya layu. Dragonfin menatap dengan marah kebatas yang dibentuk oleh Goski di depannya, tapi masih tidak bisa keluar. Goski sangat aneh. Setiap kali Dragonfin menghantamnya, ia akan terpental dengan keras. Di saat yang sama, tubuhnya akan terasa sangat tidak nyaman. Dragonfin baru saja pergi ke sana untuk memetik rebung. Tidak butuh waktu lama, namun saat hendak berangkat, tiba-tiba ditemukan jejak orang dari gerbang neraka. Itu sangat membuat penasaran. Ia tidak mengerti mengapa orang-orang dari gerbang neraka datang ke sini. Untuk mengetahuinya, ia diam-diam mengikuti mereka. Tanpa diduga, hal itu ditemukan oleh orang-orang dari gerbang neraka. Budidaya orang-orang dari gerbang neraka ini tidaklah tinggi. Mereka bukan tandingan Dragonfin, tapi mereka menggunakan Goski yang sangat kuat untuk menjebaknya. Itu telah memanggil Muyu, tapi Goski menutupi nafas dan suaranya. Muyu tidak mendengarnya sama sekali. Ketika Dragonfin sedang memikirkan cara untuk keluar, Goski tiba-tiba beriak. Kemudian seseorang yang dikelilingi kabut merah tiba-tiba masuk dari luar. Ketika melihat budidaya tahap pemutusan roh, tiba-tiba ia menjadi gugup. Benarkah tanaman anggur naga yang telah berubah menjadi naga? Itu luar biasa. Kabut merah di tubuh Gui Hongyu menghilang, memperlihatkan tubuhnya yang mempesona. Mata merahnya menatap Dragonfin dengan ekspresi terkejut. Tanaman anggur naga adalah bahan berharga yang digunakan untuk membuat pil pemanjang kehidupan. Tanaman anggur naga berusia 10 ribu tahun juga dapat menyembuhkan luka pada jiwa. Dengan tanaman anggur naga ini, tujuan kami akan semakin terjamin. Seorang pria di samping Gui Hongyu juga sangat terkejut. Gui Sue Song, pergilah berkeliling dan periksa situasinya. Kirim seseorang untuk meminta Suragos datang ke sini. Menurutku ada yang tidak beres. Gui Hongyu sepertinya memikirkan sesuatu dan memerintahkan. Gui Sue Song hanya berada di tahap keluar tubuh. Dia tidak mengerti dan bertanya, ada yang salah. Tidak bisakah kakak perempuan senior mengalahkan tanaman anggur naga ini dengan budidayanya? Mengapa mengganggu Suragos? Gui Hongyu berkata, tanaman anggur naga yang telah berubah menjadi naga jarang terjadi di dunia. Tidak akan terlihat selama ribuan tahun. Ia hanya muncul sekali di dunia budidaya. Pada saat itu, tanaman anggur naga mengikuti Muyu. Aku tidak tahu apakah Dragonfin ini ada hubungannya dengan dia, tapi jika dia ada di dekatnya, kita harus berhati-hati. Ketika Gui Sue Song mendengar nama, Muyu, wajahnya sedikit berubah. Tapi dia segera pulih, kakak senior, kita tidak perlu mengkhawatirkan Muyu itu, kan? Lagi pula, kami datang ke pegunungan Moyun bukan untuknya, tapi untuk. Diam dan lakukanlah. Gui Hongyu melirik Gui Sue Song dan berteriak dengan dingin. Gui Sue Song bergidik dan segera mundur. Hanya tiga murid tahap jiwa baru lahir dari gerbang neraka dan Gui Hongyu yang tersisa. Mengaum, Dragon Tang meraum dan tiba-tiba menerkam Gui Hongyu. Tubuh Gui Hongyu mengeluarkan kabut merah suram yang tak terhitung jumlahnya, seperti belatung yang menempel di tulang, membuat orang bergidik. Kabut merah berubah menjadi tangan hantu ramping, langsung menggenggam erat pohon anggur naga. Tanaman anggur pengubah naga, kamu hanya mempunyai kekuatan binatang iblis tingkat lima. Sebaiknya kamu menyerah dengan patuh. Gui Hongyu tersenyum tipis dan melayang ke sisi Dragon Fin seperti hantu. Dia mengulurkan jari rampingnya dan menyentuh Dragon Fin. Dragon Fin meronta mati-matian, mencoba melepaskan diri dari tangan hantu Gui Hongyu. Namun, budidaya Gui Hongyu berada pada tahap pemutusan roh, yang bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi oleh Dragon Fin. Sial, beraninya kamu menangkap cacing tanah besarku, kamu mendekati kematian. Suara siaosuai datang dari kabut hantu yang tebal. Di saat yang sama, kabut hantu di sekitarnya tampak mencair dan tiba-tiba menghilang. Pedang bayangan dengan pedang ki yang mengerikan menebas langsung ke arah Gui Hongyu. Wajah Gui Hongyu berubah drastis, dan kabut merah yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tubuhnya. Jiwa-jiwa yang kesal meratap dan melayang keluar dari kabut merah, menghadapi pedang ki yang ganas dari Mu Yu. Namun, pedang ki langsung menyebar dan berubah menjadi sembilan pedang. Sembilan bayangan pedang dengan kekuatan gemetar surga turun dari segala arah dan membunuh semua roh pendendam. Kabut merah Gui Hongyu tidak bisa menghalangi pedang ki Mu Yu sama sekali. Dia mendengus dingin, dan bayangan hantu merah melayang keluar dari tubuhnya. Itu adalah saudara kembar Gui Hongyu. Mereka menyebar dan mengepung Mu Yu untuk menghadapinya. Itu benar-benar kamu, Mu Yu. Wajah Gui Hongyu sedingin es. Ketika dia berada di surga kedua, dia telah melihat kekuatan pedang ki Mu Yu. Jurus pedang Mu Yu tidak ada habisnya, yang merupakan musuh gerbang neraka. Lepaskan anggur naga, Mu Yu berkata dengan dingin. Dragonfin masih ditangkap oleh cakar hantu merah Gui Hongyu, dan tiga orang lainnya dari gerbang neraka menjaga Dragonfin. Terakhir kali, kamu merusak rencana kami di lapisan langit kedua. Kami selalu mengingat masalah ini. Karena kamu sudah masuk ke dalam perangkap kami hari ini, maka jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Tangan Gui Hongyu dan saudara kembarnya memancarkan cahaya merah iblis. Mu Yu membungkus pedang klon bayangan dengan energi roh hitam dan putih dan menatap Gui Hongyu dengan dingin. Dia tidak pernah menyukai orang-orang dari gerbang neraka yang membunuh orang tak bersalah. Sebelumnya, orang-orang dari gerbang neraka mencoba menyelinap ke Pegunungan Moyun untuk menangkap jutaan orang di sana. Sekarang penjara kurungan abadi di Pegunungan Moyun telah dihancurkan, apakah mereka berencana untuk menghancurkan orang-orang di Pegunungan Moyun secara langsung. Gui Suanyu mati di tanganku. Apa hakmu untuk bersikap tidak sopan padaku? Formasi di bawah kaki Mu Yu melonjak, dan formasi delapan trigram hitam dan putih menyebar. Riak formasi yang kuat menyebar dengan dia sebagai pusatnya, dan suai kecil telah jatuh ke dalam formasi delapan trigram. Suai kecil, aku akan menangani hantu perempuan ini. Pergilah dan selamatkan Dragonfin. Formasi penghubung hati angin-angin di bawah kaki Mu Yu sudah berputar dengan cepat. Ketika Gui Hong Yu mendengar Mu Yu menyebut kata, hantu perempuan, dia sedikit marah. Suai kecil meletakkan satu kakinya di pinggangnya dan kaki lainnya menunjuk ke langit. Dia berteriak dengan suara kekanak-kanakan, petir jatuh misterius suai kecil. Riak formasi hitam dan putih di sekitar tubuh suai kecil dengan cepat berubah menjadi riak formasi biru. Busur listrik berwarna biru menyala dan melilit tubuh suai kecil. Energi pedang Sado Klone Suot langsung ditarik ke dalam tubuhnya. Petir yang mengerikan keluar dari tubuhnya dan jatuh ke arah orang-orang dari gerbang neraka. Petir membawa kekuatan surga dan langsung memadamkan energi hantu ketiga orang dari gerbang neraka. Percikan api yang mengerikan muncul dan tiga orang dari gerbang neraka terlempar. Namun, saat mereka dikirim terbang, sebuah botol abu-abu muncul di tangan Gui Hong Yu. Kabut abu-abu menyembur keluar dan mendarat di tubuh Dragon Fin. Kabut abu-abu itu seperti kristal es yang membekukan Dragon Fin. Kemudian, dengan lambayan tangan Gui Hong Yu, Dragon Fin perlahan menyusut dan dimasukkan ke dalam botol abu-abu. Kamu mendekati kematian. Riak formasi di bawah kaki Mui Yu melintas dan formasi konstelasi biduk menghilang bersamanya. Saat dia muncul kembali, dia sudah berada di belakang Gui Hong Yu. Dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan pedang klon bayangan dari kehampaan dan menusuk ke arah Gui Hong Yu. Tubuh Gui Hong Yu melonjak dengan kabut merah iblis lagi dan berubah menjadi penghalang keras. Dia ingin memblokir pedang klon bayangan milik Mui Yu. Namun, dia masih meremehkan kekuatan pedang klon bayangan Mui Yu. Pedang klon bayangan itu seperti pisau panas yang menembus mentega. Itu meninggalkan luka pedang yang dalam di punggung Gui Hong Yu. Gui Hong Yu mendengus dan ekspresinya berubah drastis. Dia menoleh dan melihat pedang Kim Mui Yu membawa kekuatan spiritual yang aneh. Itu menyedot kabut merah dari tubuhnya dan menghalangi penyembuhan kekuatan spiritual di tubuhnya. Berengsek. Gui Hong Yu tahu bahwa dia ceroboh. Kekuatan murid dewa sejati bukanlah sesuatu yang bisa dia tandingi. Dia membentuk segel di tangannya dan si kembar bergegas ke arahnya dan bergabung dengannya. Pada saat yang sama, energi roh aneh Mui Yu ditolak. Jari kaki Gui Hong Yu mengetuk batu itu dengan ringan. Seluruh tubuhnya sudah menjauh dari Mui Yu. Mui Yu mengikutinya seperti bayangan dan menebas dengan pedangnya lagi, hampir memotong seluruh lengannya. Serahkan anggur naga. Mui Yu tidak pernah menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang dari gerbang neraka. Tangan setiap orang dari gerbang neraka berlumuran darah. Mereka membunuh banyak orang dan menciptakan banyak energi jiwa untuk triple peles. Orang seperti ini pantas mati. Gui Hong Yu mengatupkan giginya. Dia tahu bahwa dia bukanlah lawan Mui Yu. Dia segera mengambil keputusan dan berbalik untuk pergi. Kabut merah yang tak terhitung jumlahnya meledak, dan roh-roh yang kesal keluar ke segala arah, memperlihatkan tarim mereka dan mengacungkan cakar mereka saat mereka bergegas. Namun, mereka semua tersedot ke dalam pedang roh kayu milik Mui Yu. Gui Hong Yu telah meminjam penutup kabut merah untuk menerobos kehampaan dan melarikan diri. Tahap Spirit Severing tahu cara mengecilkan tanah menjadi satu inci dan melangkah ke dalam kehampaan. Metode budidaya orang-orang dari gerbang neraka bahkan lebih aneh lagi. Mereka bisa menyelinap tanpa meninggalkan jejak. Namun, melangkah ke dalam kehampaan sebenarnya adalah cara berjalan ketika kecepatan mencapai batas tertentu dan menyebabkan ruang di sekitarnya terdistorsi. Cara berjalan seperti ini menghabiskan banyak energi roh, terutama tidak secepat teleportasi formasi konstelasi timbalangit. Ingin melarikan diri. Kembali ke sini, Mui Yu juga seorang kultifator tahap pemutusan roh. Dia tahu karakteristik berjalan dalam kehampaan. Di depan formasi konstelasi timbalangitnya, Gui Hong Yu tidak dapat melarikan diri sama sekali. Pedang bayangan Mui Yu terbang dari tangannya, dan cahaya dingin yang tajam melintas di udara. Itu langsung menyatu ke dalam kehampaan. Di saat yang sama, seluruh dirinya tiba-tiba menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di puncak pohon dan menendang ke arah datangnya. Bang! Gui Hong Yu mengerang tertahan dan jatuh dari langit dalam keadaan yang menyedihkan. Dia menabrak pohon dan mendarat di tanah. Petir Xiao Suai telah mengubah tiga orang dari gerbang neraka menjadi abu. Tubuhnya bersinar lagi dengan kilat dan mengarah ke Gui Hong Yu. Mui Yu mengulurkan tangannya dan mengeluarkan pedang bayangan itu lagi. Pedang bayangan membawa aura pembunuh dan jatuh ke arah Gui Hong Yu. Ding! Dengan suara pelan, sabit merah tiba-tiba muncul dari kehampaan dan menghalangi di depan Gui Hong Yu, menangkis pedang bayangan Mu Yu. Cek cek, Mu Yu, aku sudah banyak mendengar tentangmu. Seorang pemuda yang dingin jatuh dari langit dan memegang sabit merah panjang di satu tangan. Gui Si Uluo, aku menangkap pohon anggur naga yang berubah menjadi naga. Aku harus segera menyerahkannya kepada Yang Mulia Roh. Gui Hong Yu naik dari tanah dalam keadaan yang menyedihkan. Pohon anggur naga yang berubah menjadi naga. Itu barang yang sangat bagus. Hong Yu, serahkan ini padaku. Anda duluan. Budidaya lapisan surgawi ke-9 Gui Si Uluo terungkap sepenuhnya. Wajahnya pucat pasi, tapi dia menjulurkan lidah merahnya dan mengjilat bibirnya. Gui Hong Yu tidak berkata apa-apa dan berbalik untuk pergi dari sini. Jangan pergi. Mu Yu berteriak dengan marah. Tubuhnya menghilang lagi dan dia menebas Gui Hong Yu. Namun kecepatan Gui Si Uluo tidak lambat. Dia langsung memblokir Mu Yu dan memaksa Mu Yu mundur. 562. Mu Yu sangat marah. Setiap kali dia bertemu seseorang dari gerbang neraka, tidak ada hal baik yang keluar darinya. Kali ini, mereka benar-benar menculik Dragon Finn. Mereka hanya mendekati kematian. Suai kecil, ikuti aku. Mu Yu berteriak dengan suara rendah. Mengerti, tubuh Suai kecil berubah menjadi bayangan dan langsung menghilang ke dalam hutan. Asura Gui hanya menatap Suai kecil dengan acuh tak acuh. Dia tidak menaruh perhatian pada Suai kecil. Jelas sekali, dia tidak berpikir bahwa makhluk roh kecil bisa melakukan apapun. Sabit merah di tangannya diliputi cahaya merah iblis. Seluruh tubuhnya dipenuhi kabut hantu tebal. Roh-roh kebencian yang tak terhitung jumlahnya berjuang untuk melarikan diri dari kabut hantu. Tetapi kabut hantu tampaknya memiliki kekuatan robek yang tak terlihat yang dengan kuat menahan roh-roh kebencian ini. Ku dengar Gui Suanyu mati di tanganmu. Asura Gui menyipitkan matanya. Ketika Gui Suanyu dibunuh oleh Muyu di surga kedua, kejadian ini menyebabkan Muyu diludahi oleh para pembudidaya diri dalam waktu yang lama. Kamu akan segera bertemu Gui Suanyu. Muyu berkata dengan suara yang dalam. Dia tidak pernah bersikap lunak ketika membunuh orang dari gerbang raka. Tubuhnya melintas dan menyatu ke dalam kehampaan. Pedang klon bayangan menebas dengan pedang tajam Ki. Apakah begitu? Anda salah. Saya bukan sampah seperti Gui Suanyu. Asura Gui mendorong sabitnya ke belakang dan memblokir pedang klon bayangan. Kabut hantu aneh mengikuti pedang klon bayangan Muyu dan menyapu ke atas, ingin menyerang tubuh Muyu. Namun, Muyu hanya menggoyangkan tubuhnya sedikit dan semua kabut hantu berubah menjadi ketiadaan. Delapan setan abadi. Asura Gui mencibir. Delapan rantai jiwayin melompat keluar dari tubuhnya. Suara benturan logam terdengar. Setiap rantai jiwayin mengunci kerangkah hitam di depannya. Di antara mereka, empat kerangka adalah humanoid sementara empat lainnya adalah kerangka binatang iblis besar. Muyu dengan hati-hati memeriksa empat kerangka binatang iblis, dan alisnya terangkat. Dia mengenali keempat kerangka binatang iblis ini, dan mereka masing-masing adalah piton iblis ekor sembilan, serigala medan darah, kalajengking azure flame, dan beruang kura-kura hitam yang melarikan diri. Keempat monster-monster ini semuanya monster-monster peringkat enam. Ketika mereka masih hidup, mereka sangat kuat, sebanding dengan tahap pemutusan roh. Muyu juga bertemu mereka di sini, tapi dia tidak menyangka mereka disempurnakan menjadi boneka kerangka oleh Gui Sura. Empat kerangka yang tersisa juga berada di tahap pemutusan roh. Hantu Shuro ini telah membunuh empat penggarap tahap pemutusan roh dan mengubahnya menjadi alat pembunuhnya. Cara ini sungguh kejam. Delapan kerangka bergegas menuju Muyu dari segala arah, taji tulang tajam mereka bergetar di udara saat mereka bersiul di udara. Pedang bayangan Muyu berubah menjadi sembilan pedang, dan setiap pedang menampilkan sembilan panduan pedang surgawi. Pola formasi misterius muncul di udara, dan semua pedang bayangan tiba-tiba bergabung ke dalam kehampaan. Sosok Muyu dengan cepat berbalik, dan sembilan sosok itu mengikuti pedang bayangan dan menghilang ke dalam kehampaan. Pedang kekerasan Ki tersapu. Masing-masing pedang bayangan membawa gaya pedang sembilan pedang surgawi yang dipandu saat mereka menyerang ke arah delapan kerangka. Pedang Ki yang cepat dan ganas langsung memutar delapan kerangka menjadi pecahan tulang. Tubuh utama Muyu memegang pedang bayangan, dan semua pola formasi diintegrasikan menjadi satu, dan meledak ke arah Asura Gui. Bang, hantu Asura tanpa tergesa-gesa mengangkat sabitnya, sekali lagi memblokir pedang bayangan Muyu, dan sosoknya mundur. Sembilan panduan pedang surgawi memang pantas mendapatkan reputasinya. Sayangnya, kamu tidak bisa membunuh delapan binatang iblis milikku. Asura Gui tertawa dengan kejam, dan kemudian rantai jiwa yin bergetar lagi. Semua kerangka yang dipukuli menjadi pecahan tulang oleh Muyu berkumpul kembali, dan sekali lagi mengepung Muyu di tengah. Pedang Ki di tangan Muyu tersapu lagi, dan menghancurkan kerangka delapan binatang iblis. Namun, tidak lama kemudian, kerangka ini secara otomatis kembali ke posisi semula, dan kekuatan mereka semakin kuat. Tidak bisa membunuh mereka. Muyu paling kesal dengan seni iblis dari gerbang neraka, itu merepotkan dan menjijikan. Namun, dialah yang terbaik dalam menangani hal-hal semacam ini. Ketika dia berada di kota kerajaan St. Eagle, dia bahkan bisa menghadapi formasi mayat yin, jadi mengapa dia takut dengan kerangka ini? Apakah hanya ini yang bisa dilakukan oleh murid dewa sejati? Asura Gui mencibir. Apakah semua orang jahat mengatakan hal seperti ini? Muyu tidak mengerti mengapa setiap pria yang ingin mencari masalah dengannya selalu suka memprovokasi dia. Apa manfaatnya memamerkan keunggulan mereka di hadapannya? Setiap saat, mereka akan berkata, apakah hanya ini yang bisa kamu lakukan? Kamu gila, apakah mereka harus diberi pelajaran agar bisa bahagia? Faktanya, sebagian besar kultifator menyerang Muyu terutama karena Muyu adalah murid dewa sejati. Semua orang ingin mengalahkan murid dewa sejati untuk membuktikan diri. Sayangnya, mereka terlalu sombong. Muyu adalah variabel dalam dunia kultifator, jadi bagaimana dia bisa dibunuh dengan mudah? Tanda hitam dan putih muncul di bawah kakinya, dan pedang muling langsung berubah menjadi cabang yang memenuhi langit. Cabang-cabang hitam menumbuhkan daun-daun hijau lembut, dan urat-urat daun-daun ini memutih. Cabang-cabangnya seperti ular panjang yang melingkari setiap kerangka, dan untuk sesaat, semua kerangka itu terbungkus rapat. Asura Gui bahkan tidak repot-repot menolak cabang-cabang ini. Apakah kamu pikir kamu bisa menghancurkan delapan binatang iblisku hanya dengan formasimu? Heh, kamu akan mengerti. Muyu dengan tenang menatap Asura Gui. Energi kematian yang dalam dan murni didahan tiba-tiba berkembang dan menyerang kerangka. Tengkorak itu langsung dikendalikan oleh energi kematian di tubuh muling, dan berbalik menghadap Asura Gui. Wajah Asura Gui berubah. Dia menggerakkan rantai Jiwayin, mencoba mengendalikan delapan kerangka, tetapi dia terkejut saat mengetahui bahwa kerangkanya tidak mendengarkannya. Energi kematian pada delapan kerangka itu bahkan lebih kuat dari energi hantunya, yang membuat hatinya bergetar. Bagaimana ini mungkin? Wajah Asura Gui tenggelam. Namun, cabang Muyu telah meluncur menuju Asura Gui di sepanjang rantai Jiwayin, dan kecepatannya sangat cepat. Sekarang, budidayanya jauh lebih kuat dibandingkan tahun lalu. Bagaimana karakter kecil seperti Asura Gui bisa dibandingkan dengannya? Muyu tidak keberatan membantu pria yang ingin mati. Asura Gui terkejut. Dia mengangkat sabit merah di tangannya dan memotong delapan rantai Jiwayin miliknya. Kabut hantu yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dan menghalangi di depannya, mencoba mengikis cabang-cabang yang mengalir deras. Dari sudut pandang Asura Gui, apapun yang penuh kehidupan pasti akan menjadi tidak bernyawa setelah terinfeksi oleh Ki hantunya. Namun, keanehan cabang-cabang tersebut jauh di luar imajinasinya. Ki hantunya sebenarnya tidak mampu menghentikan penyebaran cabang. Sebaliknya, ia mengeluarkan Ki kematian yang lebih mengerikan, yang melahap Ki hantunya sepenuhnya. Formasi macam apa ini? Asura Gui kaget dan marah. Dia sudah berpikir untuk mundur, jadi dia tidak ragu-ragu lagi. Dengan ketukan kakinya, dia berbalik dan menyatu ke dalam kehampaan, ingin meninggalkan tempat ini. Kenapa kamu begitu terburu-buru untuk pergi? Anda belum belajar dari saya. Muyu dengan dingin berteriak, dan tangannya membentuk beberapa pola formasi. Pola formasi yang tak terhitung jumlahnya keluar, dan prasasti hitam dan putih langsung menutupi seluruh area. Prasastinya bergetar sedikit, dan sosok Asura Gui tiba-tiba terguncang keluar dari kehampaan. 99 banding 1 Jurus kesembilan ilmu pedang luochen, 99 ke-1, segala sesuatu kembali ke asal, dao besar menuju kesederhanaan. Sembilan pedang melesat ke langit, dan tiba-tiba kilat menyambar dan guntur menderu antara langit dan bumi. Sembilan naga putih melonjak di awan, dan aura agung menyelimuti segalanya. Binatang iblis dalam jarak 100 mil semuanya bersujud di tanah, dan aura naga yang perkasa sangat menekan mereka sehingga mereka tidak berani bernapas. Aura kekerasan menutupi langit dan bumi, menyapu bersih semua roh yang kesal. Sembilan bayangan pedang tiba-tiba secara bertahap membentuk pedang surgawi yang megah di udara. Pedang surgawi 100 sang itu husyuk dan bermartabat. Itu sederhana dan tanpa hiasan saat menembus ke arah Asuragos. Serangan pedang sederhana itu sangat biasa. Tidak ada yang mewah tentang hal itu. Namun, Asuragui terkejut saat mengetahui auranya terkunci oleh pedang ini, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Energi pedang yang menakutkan menembus bahu Asuragui, dengan kuat memakukannya pada pola formasi di udara. Ini sudah merupakan belas kasihan Muyu karena dia ingin mencari tahu mengapa orang-orang gerbang neraka datang ke pegunungan Muyun kali ini. Berengsek! Asuragui meraung, dan roh kebencian di tubuhnya bergegas menuju Muyu. Dia mengangkat pedangnya dan memotong bahunya sendiri, melepaskan diri dari pedang bayangan Muyu, dan dengan cepat mundur. Namun, cahaya kemasan tiba-tiba menyala di sekelilingnya, dan memantulkannya kembali dengan keras. Kamu ingin pergi setelah pamer? Apakah Anda meminta izin kepada saya? Jari Muyu bergerak, dan formasi 8 trigram langsung muncul di atas kepala Asuragui. Sebelum Asuragui sempat bereaksi, formasi 8 trigram telah bergabung ke dalam tubuh Asuragui. Kemudian, mata Asuragui mulai mengendur, dan dia tidak lagi merontah. Muyu siap menggunakan formasi jiwa ilahi kapan saja. Jangkauan efek formasi jiwa ilahi terbatas, dan tidak seseram kesadaran berdaulat, siang nan, yang dapat mengendalikan orang dimanapun. Namun, cara ini masih cukup untuk menangani Asuragui. Budidaya Asuragui lebih tinggi dari Muyu, dan Muyu hampir tidak bisa mengendalikannya dengan yin dan yang yang kacau. Namun, tanpa bantuan olah formasi, dia tidak bisa mengendalikannya lama-lama. Dia harus mendapatkan informasi dari Asuragui sesegera mungkin. Apa yang kalian lakukan di gerbang neraka di Pegunungan Moyun? Apakah anda ingin membunuh jutaan orang di Pegunungan Moyun? Muyu bertanya. Kita akan ke Pulau Hantu. Asuragui menjawab tanpa ekspresi. Pulau Hantu. Muyu mengerutkan kening. Saat itu di Pegunungan Moyun, ayah Gui Suanyu, Perfected Jiuhua, pernah mengendalikan seseorang, dan orang itu disebut Adipati Naga Merah. Saat itu, Adipati Naga Merah pernah mengatakan bahwa ada laut di sebelah timur Pegunungan Moyun. Saat itu, ia telah menemukan sebuah tablet kuno yang mencatat legenda Pulau Hantu. Menurut Dukeret Dragon, Pulau Hantu adalah tempat yang tertinggal setelah perang antara ras manusia purba dan ras iblis. Itu misterius dan tak terduga, dan tidak dapat ditemukan tanpa metode khusus. Pada saat itu, Gui Suanyu mengatakan bahwa penjara pengurungan abadi melarang para penggarap di atas tahap jiwa baru lahir untuk masuk. Dia datang mencari Feng Haushen untuk menghapus batasan ini dan membiarkan orang-orang gerbang neraka pergi ke Pulau Hantu. Namun, pada akhirnya, rencana gerbang neraka diganggu oleh Muyu yang kehilangan kendali. Penjara kurungan abadi telah dihapus setahun yang lalu, dan Anda baru mengambil tindakan sekarang. Muyu tidak percaya bahwa orang-orang di gerbang neraka begitu kurang informasi sehingga mereka hanya mengetahui bahwa penjara pengurungan abadi di Pegunungan Moyun telah menghilang. Kami telah mengirim sekelompok orang ke sana, tetapi bahaya Pulau Hantu jauh di luar imajinasi kami. Kami telah kehilangan sekelompok orang, jadi kali ini kami secara khusus membuat persiapan penuh. Terlebih lagi, Yang Mulia Hantu akan pergi ke sana. Sendiri, kata Asura Gui. Siapakah Yang Mulia Hantu? Berapa tingkat kultivasinya? Ini bukan pertama kalinya Muyu mendengar istilah Yang Mulia Hantu, dia telah mendengarnya dari Gui Suanyu beberapa kali. Yang Mulia Hantu adalah pelindung gerbang neraka, dia memiliki tingkat budidaya tahap melewati kesengsaraan. Pelindung Tahap Kesengsaraan Melewati Muyu sedikit terkejut. Pelindung gerbang neraka semuanya adalah penggarap tahap kesengsaraan melewati. Pilkaldron Sek dan Delapan Sekte berada pada level yang sama. Master Sekte Pilkaldron Sek, Daois Yun Dan, hanya berada pada tahap body fusion karena dia adalah seorang alkemis. Dia sudah lama diganggu oleh ampas kayu, sehingga tingkat budidayanya tidak bisa meningkat. Jika pelindung Delapan Sekte semuanya adalah penggarap tahap kesengsaraan, lalu berapa tingkat budidaya Master Sekte mereka? Mereka. Mengapa pelindungmu pergi ke Pulau Hantu secara pribadi? Muyu terus bertanya. Ada banyak jiwa iblis dan jiwa manusia di Pulau Hantu, mereka dapat membuat kekuatan Yang Mulia Hantu meningkat satu tingkat lagi. Selain itu, Yang Mulia Hantu pergi ke sana untuk mencari rahasia. Rahasia ini hanya diketahui oleh Yang Mulia Hantu saja. Kata Asuragui. Muyu tiba-tiba teringat pada Ayah Deadwood. Orang-orang di gerbang neraka mungkin yang paling berpengetahuan tentang jiwa dibandingkan kultifator lainnya. Karena itu, dia bertanya, dapatkah gerbang neraka milikmu menyembuhkan luka di jiwa? Ya, jiwa Yang Mulia Hantu pernah rusak parah di masa lalu. Menggunakan tanaman anggur naga berusia 7.000 tahun sudah cukup untuk menyembuhkan luka di jiwa. Kata Asuragui. Dragonfin berumur 7.000 tahun dapat menyembuhkan luka di jiwa. 563. Hutan itu berantakan. Anggota badan yang patah dan daun-daun berguguran berserakan di tanah. Bahkan ada beberapa dahan hitam yang bergoyang tertiup angin. Muyu merasa sedikit aneh. Dragonfin dapat menyembuhkan retakan jiwa Deadwood Daddy. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah diharapkan oleh Muyu. Bagaimana cara menyembuhkannya? Muyu terus bertanya. Bunuh Dragonfin, ekstrak jiwa iblisnya, dan gabungkan dengan jiwa yang rusak. Secara alami, kerusakan pada jiwa dapat disembuhkan, jawab Asuragui. Muyu terkejut. Dia mendengus pelan, tapi tidak mengatakan apapun. Dragonfin yang berbentuk naga memiliki umur 10.000 tahun. Efeknya mungkin akan lebih baik. Dia mengepalkan tinjunya, dan niat membunuh yang dingin muncul di matanya. Namun, hal itu dengan cepat menghilang. Pada saat ini, tubuh Asuragui tiba-tiba bergerak dengan hebat. Dia melepaskan diri dari kendali arai jiwa ilahi, dan matanya perlahan-lahan kembali jernih. Apa yang kamu lakukan padaku? Asuragui bertanya dengan kaget dan marah. Tidak ada apa-apa. Saya hanya ingin mengajari Anda menjadi orang baik, tetapi Anda harus menghadapi kematian. Cabang-cabang hitam di sekitarnya berkumpul kembali ke pedang muling dan kembali ke tangan Muyu. Niat pedang dingin yang menggigit memenuhi pedang itu. Kamu berani membunuhku. Jika kau membunuhku, raja hantu pasti akan melakukannya. Asuragui berteriak dengan marah. Tidak ada yang mutlak. Pedang muling di tangan Muyu sudah bergerak. Itu menebas tenggorokan Asuragui, menyedot seluruh kekuatan hidupnya. Bahkan jiwanya pun tidak tertinggal. Cahaya putih yang nyaris tak terlihat muncul dari tubuh Asuragui. Dia ingin melarikan diri, tetapi pedang muling hanya bergetar, dan cahaya putih tersedot ke dalam. Kekuatan jiwa adalah sumber kekuatan tiga istana. Entah kenapa, hati Muyu tidak goyah saat dia membunuh Asuragui kali ini. Dia sepertinya telah jatuh cinta dengan perasaan membunuh. Muyu tahu bahwa beberapa perubahan telah terjadi di tubuhnya. Dia hanya tidak mau mengakuinya. Aneh, kenapa dia tidak punya saudara kembar? Muyu sedikit bingung. Hal yang paling kuat tentang orang-orang dari gerbang neraka adalah mereka bisa mengendalikan saudara kembar yang kekuatannya setara dengan mereka. Tapi dari awal hingga sekarang, Muyu belum pernah melihat Suragos menggunakan si kembar. Dan ketika muling melahap nyawa Suragos, dia tidak merasakan ada jiwa lain yang tersembunyi di tubuh Suragos. Apa yang sedang terjadi? Dia tidak punya waktu untuk berpikir. Xiao Suai sudah mengejar Gui Hongyu. Dia harus menyelamatkan Longteng. Muyu berbalik dan menyatu dengan pepohonan. Segera, dia melihat Suai kecil menjulurkan kepalanya dari pohon yang jaraknya tigali. Dia dengan cepat berbalik dan muncul dari pepohonan di samping si tampan kecil. Bagaimana situasinya? Di mana Gui Hongyu? Muyu bertanya dengan lembut. Xiao Suai menunjuk ke depan dan berbisik. Ada sarang hantu di sana. Semuanya orang Jepang. Muyu melompat maju dan mendarat di pohon pinus. Gerakannya sangat ringan. Bahkan daun pohon pinus pun tidak bergerak. Pepohonan rimbun tumbuh di hadapannya. Di bawah pepohonan ada aliran gunung. Ada tebing di sampingnya, dan di bawahnya ada tempat yang sepertinya dibuka paksa. Ada sekitar 100 orang dari gerbang neraka sejauh mata memandang. Ada sekitar 70 orang dari gerbang neraka. Mereka semua berada pada tahap keluar tubuh, sekitar 20 orang pada tahap pemutusan roh, dan 5 orang pada tahap sintesis bentuk. Tingkat kultivasi terendah berada pada tahap keluar tubuh. Kekuatan semacam ini sudah mengejutkan. Mengapa orang-orang dari gerbang neraka datang ke pegunungan Moyun secara besar-besaran? Wajah Muyu menjadi gelap. Mungkinkah mereka ingin merampok jutaan orang di pegunungan Moyun lagi? Sepertinya mereka telah memburu banyak binatang iblis. Sungguh perasaan yang aneh. Suai kecil bergumam. Seluruh aliran gunung dipenuhi dengan tulang-tulang binatang iblis. Beberapa tulangnya bahkan panjangnya lebih dari 20 meter. Jelas sekali, mereka adalah binatang iblis tingkat tinggi dan kuat. Sangat mengejutkan. Banyak orang dari gerbang neraka berdiri di atas tulang besar binatang iblis, menunggu perintah. Mereka sepertinya waspada terhadap sesuatu. Pada saat ini, ada beberapa orang di antara kerumunan yang meneriakkan sesuatu di sekitar Swatback Tiger yang panjangnya 5 meter dan tinggi 5 meter. Tubuh besar harimau punggung pedang merontak kesakitan di udara. Di bawah, kabut hantu yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke 7 lubangnya dari waktu ke waktu. Tangisan sedihnya bergema di seluruh aliran gunung. Kulit tebal di tubuhnya perlahan mengkerut, seolah sari dan darahnya telah dihisap hingga kering. Kemudian, semua bulu dan darahnya terkorosi oleh kabut hantu, hanya menyisakan kerangka putih besar. Inti dari tubuh binatang iblis itu berubah menjadi aliran cahaya dan dikumpulkan oleh salah satu orang dari gerbang neraka. Pada saat yang sama, orang dari gerbang neraka membuat gerakan tangan yang rumit. Kabut hantu tebal secara bertahap menutup aliran cahaya ini dan membentuk kristal hitam. Muyu akhirnya mengerti dari mana kerangka ini berasal. Awalnya, dia mengira kerangka ini adalah sisa-sisa binatang iblis yang telah mati sejak lama. Dia tidak menyangka bahwa setiap kerangka di sini diciptakan oleh orang-orang dari gerbang neraka. Dia hanya tidak tahu apa yang dilakukan orang-orang dari gerbang neraka kali ini. Mengapa mereka membunuh begitu banyak binatang iblis? Muyu dengan cepat menemukan sosok Gui Hongyu di tengah kerumunan. Dia berpakaian merah dan sangat mencolok di antara orang-orang dari gerbang neraka. Namun, dia bukan satu-satunya wanita di antara orang-orang dari gerbang neraka. Muyu juga melihat selusin wanita dari gerbang neraka mengenakan warna berbeda. Kami tidak bisa mendengar apa yang mereka katakan di sini. Muyu, buatlah suara burung pipit, kata suai kecil. Tanda hitam dan putih muncul di tangan Muyu dan dengan cepat membentuk sound sparrow yang tidak mencolok. Sound sparrow ini hanya seukuran kuku jari tangan. Itu memiliki efek kebalikan dari Green Swallow Sound Snatching Array. Itu bisa memberi umpan balik semua suara yang didengarnya kepada penggunanya. Sound sparrow dengan cepat menghilang di depan mata Muyu dan memasuki kabut hantu aliran gunung. Gerakannya sangat ringan dan tidak membuat khawatir siapapun. Itu dibentuk oleh Rune dan tidak memiliki aura tambahan. Sound sparrow mendarat di celah batu dan dengan hati-hati mendekati Gui Hongyu. Segera, percakapan orang-orang dari gerbang neraka sampai ke telinga Muyu. Kenapa asura Gui belum kembali? Seorang pria di tahap kombinasi bertanya. Tuan Guihan, kali ini kita bertemu dengan murid dewa sejati, Muyu, tidak jauh dari sana. Kultivasi asura Gui berada di tahap pemutusan roh surga ke-9. Tidak akan terjadi apa-apa padanya, kata Gui Hongyu dengan hormat. Muyu mencibir tahap pemutusan roh surga ke-9. Dia hanyalah jiwa di bawah pedang. Murid dewa sejati, kami tetap harus berhati-hati. Gui Lian Sin, lihatlah situasi asura Gui dan suruh dia segera kembali. Dia adalah salah satu dari tujuh pelayan hantu. Tidak boleh terjadi apa-apa padanya. Kalau tidak, jika rencana raja hantu hancur, tidak ada dari kita yang bisa memikul tanggung jawab. Guihan berkata dengan dingin. Ya, Tuan Guihan. Seorang pria parubaya bernama Gui Lian Sin menonjol. Kemudian, tubuhnya berubah menjadi awan kabut hitam dan terbang keluar dari aliran gunung. Muyu menarik suai kecil dan buru-buru pergi ke pepohonan. Gui Lian Sin kebetulan terbang di atas kepala mereka. Gui Lian Sin sepertinya merasakan sesuatu. Dia berhenti dan melihat ke tempat Muyu baru saja menghilang. Namun, dia tidak melihat sesuatu yang aneh. Dia mengira dia salah lihat dan berbalik untuk pergi. Muyu dan suai kecil tidak keluar. Lebih aman bagi mereka untuk tinggal di pepohonan. Tujuh pelayan hantu. Maksudnya itu apa? Muyu tidak mengerti. Dia telah membunuh Asura Gui. Gui Lian Sin mungkin akan segera mengetahuinya. Dia harus memikirkan cara agar Gui Hongyu menyelamatkan tanaman anggur naga. Namun, banyak sekali orang dari gerbang neraka, terutama sedikit yang berada pada tahap body fusion. Masih menjadi masalah baginya untuk melakukannya sendiri. Sound sparrow di aliran gunung terus mengirimkan suara orang-orang dari gerbang neraka. Gui Hongyu, kamu bilang kamu menangkap Dragon Fin berumur 10 ribu tahun. Gui Han bertanya. Ya, Tuan, silakan lihat. Gui Hongyu melambaikan tangannya dan sebuah botol transparan melayang di udara. Botol itu dipenuhi kabut abu-abu. Kemunculan Dragon Fin bisa terlihat dengan jelas. Namun, ia tidak bergerak sama sekali, seperti spesimen. Gui Han mengambil botol abu-abu dan membuka tutupnya. Dragon Fin terbang keluar dari botol dan kembali ke tubuhnya yang besar. Namun, tubuhnya ditutupi lapisan kristal es dan masih menderu. Gui Han melambaikan tangannya dan kristal es di tubuh Dragon Fin menghilang. Dragon Fin meraung marah dan ingin melarikan diri. Namun, kabut kelabu di sekitarnya menghalanginya. Bajingan, apa yang kita lakukan? Cacing tanah besar sedang dalam bahaya. Orang Jepang benar-benar bajingan. Xiao Suai berkata dengan cemas. Meski biasanya dia suka bertengkar dengan cacing tanah besar, namun jika terjadi sesuatu pada cacing tanah besar, dialah yang paling cemas. Mari kita amati situasinya dulu. Jika kita bertindak gegabu, aku khawatir kita akan kehilangan nyawa juga, kata Muyu dengan suara rendah. Satu-satunya orang di aliran gunung yang bisa membuat Muyu takut adalah lima orang tahap body fusion dari gerbang raka. Meskipun pedang muling bisa menahan teknik gerbang raka, Muyu tidak begitu sombong hingga berpikir bahwa dia bisa bertarung melawan kultifator tahap body fusion. Mata Guihan bersinar dengan cahaya yang aneh. Dia memandang Dragonfin dengan kagum dan mengangguk. Hongyu, kamu melakukannya dengan baik kali ini. Anda telah melakukan perbuatan besar dengan menangkap Dragonfin yang berumur 10.000 tahun. Raja hantu pasti akan membalasmu. Terima kasih Tuan. Wajah Gui Hongyu menunjukkan sedikit kegembiraan. Kemudian, seolah memikirkan sesuatu, dia berkata, Tuan, apakah Anda ingin berurusan secara pribadi dengan Muyu? Jika dia mengetahui rencana kita, itu akan buruk. Guihan berpikir sejenak dan berkata, Tidak perlu. Saat ini, kita perlu segera mengumpulkan jiwa seribu monster peringkat 5. Hanya dengan begitu kita dapat memasuki pulau hantu dengan aman. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, saat Suragui dan Gui Liansin kembali, kami akan segera pergi dan bertemu dengan Raja Hantu. Tuan, sesuatu telah terjadi. Kabut hantu kembali melintas di udara. Gui Liansin mendarat di depan Guihan dengan wajah muram. Dia tidak terlihat baik. Apa yang telah terjadi? Di mana Suragui? Guihan mengerutkan kening. Suragui sudah mati. Gui Liansin mengeluarkan botol transparan yang terlihat persis seperti botol yang berisi Dragonfin. Di dalam botol itu ada mayat Suragui. Dia melepas tutup botol dan mayat Suragui muncul di depan semua orang. Wajah Guihan sangat hijau hingga bisa meneteskan air. Dia berteriak dengan marah, bagaimana sesuatu bisa terjadi pada Suragui. Semua orang melihat kemarahan Guihan dan tidak berani menjawab. Melihat ekspresi Guihan, identitas Suragui sebagai pelayan hantu sepertinya cukup penting. Guihan berjongkok untuk memeriksa mayat Suragui. Wajahnya menjadi semakin gelap, tidak ada jejak kehidupan atau kekuatan jiwa yang tersisa di tubuhnya. Hanya orang-orang dari gerbang neraka yang bisa melakukan ini. Bagaimana murid dewa sejati melakukannya? Gui Hongyu ragu-ragu sejenak, lalu berdiri dan berkata, Tuan, ketika kita berada di surga kedua, Gui Suanyu juga mati di tangan Muyu. Teknik Muyu sangat aneh. Saat aku bertarung dengannya tadi, tekniknya melawan kabut hantu milikku. Guihan sangat marah, tidak, Suragui adalah salah satu dari tujuh pelayan hantu. Dia adalah orang yang tidak bisa diabaikan dalam rencana raja hantu. Kita harus mendapatkan jiwanya. Dimana Muyu, bawa aku menemuinya. Muyu mengangkat alisnya. Dia menyadari bahwa dia sepertinya secara tidak sengaja telah merusak rencana orang-orang dari gerbang neraka. Ini adalah sesuatu yang baru. Orang-orang dari gerbang neraka sudah terkenal tidak bermoral. Sekarang, mereka bahkan mengeluarkan begitu banyak rangka binatang iblis. Dia benar-benar tidak tahu apa yang mereka rencanakan. Namun, dia harus memikirkan cara untuk menyelamatkan Dragonfin. Jiwa Suragui telah ditelan oleh pedang muling. Dia pasti tidak bisa mendapatkannya kembali. Muyu tidak keberatan membunuh beberapa orang lagi dari gerbang neraka dan menggunakan mereka sebagai korban untuk pedang. Gui Siseng, Gui Jiuji, kalian berdua ikut denganku. Sisanya tunggu di sini. Guihan berkata dengan nada menakutkan. Ya, Gui Siseng dan Gui Jiuji keduanya adalah kultifator tahap penyatuan surga. Ketiga penggarap tahap penyatuan surga jelas tidak ingin memberi Muyu kesempatan untuk hidup. Meskipun ketiga penggarap tahap penyatuan surga telah pergi, masih ada dua orang tahap penyatuan surga dari gerbang neraka di pegunungan. Kedua orang ini sedang duduk bersila di sudut gelap bercocok tanam. Bahkan ketika mereka mendengar berita kematian Suragui, mereka tidak bergeming. Dragonfin masih berjuang di udara, dengan marah menatap orang-orang dari gerbang neraka. Gui Han tidak memberi perintah, jadi Gui Hongyu tidak menyimpan Dragonfin. Selain kecintaannya pada makanan, Suai kecil juga seorang yang sangat pintar. Dia sering mempelajari formasi dengan Muyu dan telah mempelajari banyak formasi. Setelah mendengar pengaturan Muyu, dia segera mengerti bagaimana Muyu berencana menyelamatkan Dragonfin. Tanpa ragu-ragu, dia memeluk sepuluh pangkalan formasi dan berlari menuju pepohonan di sisi kiri aliran gunung. Muyu dengan hati-hati mengamati medan dan menentukan posisi terbaik untuk mengatur formasi. Kemudian, dia memberi isyarat kepada Suai kecil untuk berlari beberapa meter ke depan. Suai kecil kemudian mulai mengubur dasar formasi dan menuliskan pola formasi. Dia sendiri bergegas ke pepohonan dan menggunakan perpanjangan akar untuk mulai menuliskan pola formasi di tebing. Dia harus sangat berhati-hati selama proses ini dan tidak boleh mengeluarkan suara apapun. Jika tidak, dengan para penggarap tahap integrasi tubuh di gerbang neraka, mereka dapat dengan mudah merasakan ada sesuatu yang salah. Rune yang tak terhitung jumlahnya tersebar di tebing, dan segera, seluruh aliran gunung dikelilingi oleh Rune. Untuk Muyu saat ini, menyiapkan formasi besar tidaklah sulit. Apalagi dengan bantuan Little Suai, formasi dengan cepat dan diam-diam terbentuk. Selesai. Suai kecil, bisakah kamu meniru tangisan Dragonfin yang biasa? Muyu bertanya. Suai kecil mengibaskan ekornya dan melompat ke bahu Muyu. Dia mengangguk. Tentu saja aku familiar dengan teriakan cacing tanah yang besar. Tidak masalah. Suai kecil biasanya mengetahui banyak bahasa iblis dan dapat menggunakan berbagai suara untuk berkomunikasi dengan binatang iblis. Dia juga bisa memahami kata-kata Dragonfin dan tentu saja, dia bisa meniru teriakan Dragonfin. Ingat, nanti kamu harus membuat tangisanmu lebih bermartabat. Buatlah itu tampak luar biasa. Kita perlu memanggil dua penggarap tahap integrasi tubuh gerbang neraka. Apakah kamu mengerti? Tangan Muyu mulai bersinar dengan pola formasi. Mengerti, tangisanku pasti jauh lebih kuat daripada suara cacing tanah besar. Suai kecil berdeham. Muyu menghitung dengan cermat. Dia tidak khawatir tentang para penggarap tahap jiwa terputus dan tahap keluar tubuh dari gerbang neraka. Dia hanya mengkhawatirkan para penggarap tahap integrasi tubuh di gerbang neraka. Meskipun dia bisa menghadapi orang-orang dari gerbang neraka dengan teknik kultivasinya, lawan-lawannya masih berada di tahap integrasi tubuh, jadi dia tidak akan bisa mendapatkan banyak keuntungan dari mereka. Dia telah membuat sketsa rencana cerdik dalam pikirannya, dan bersiap untuk menghadapi orang-orang dari gerbang neraka ini. Pada saat ini, beberapa penggarap tahap pemutusan roh dari gerbang neraka menangkap dua monster bis peringkat enam dari luar aliran gunung dan bersiap untuk mengubah esensi monster bis ini menjadi batu kristal. Tetapi pada saat ini, suara gemuruh yang menggemparkan bumi terdengar dari tebing aliran gunung, membuat khawatir semua orang di gerbang neraka. Apa yang telah terjadi? Banyak orang dari gerbang neraka mengangkat kepala dengan bingung. Mereka segera melihat pemandangan yang luar biasa. Dua naga hitam besar melesat melintasi langit di atas aliran gunung. Mereka berputar-putar di udara dan menatap semua orang dari gerbang neraka. Ini adalah anggur naga. Seru Gui Hongyu. Dia menoleh untuk melihat dragon fin yang terperangkap dan kemudian melihat kedua dragon fin hitam raksasa di langit. Wajahnya dipenuhi dengan sukacita. Satu dragon fin sudah cukup untuk membuat mereka bersemangat, tapi mereka tidak menyangka akan melihat keduanya. Dari segi penampilan, kedua tanaman merambat naga ini bahkan lebih mengesankan. Mereka jelas jauh lebih kuat daripada tanaman merambat naga yang mereka tangkap. Tanaman merambat naga yang berumur 10 ribu tahun sangatlah berharga. Bagaimana kita bisa seberuntung itu bertemu dengan ketiganya? Gui Lian Sin berkata dengan heran. Pegunungan Moyun sangat luas. Tidak mengherankan jika ada beberapa tanaman merambat naga. Hal semacam ini hanya bisa ditemui secara kebetulan. Pergi dan tangkap mereka untukku. Perintah seorang kultifator tahap integrasi tubuh dari gerbang neraka. Semua penggarap tahap keluar tubuh dan tahap pemutusan roh dari gerbang neraka melonjak ke langit dan terbang menuju dua tanaman merambat naga di langit. Namun, dua tanaman merambat naga di langit membuka mulut mereka dan mengeluarkan nafas naga yang menakutkan. Tiba-tiba, para penggarap tahap keluar tubuh dari gerbang neraka itu menjadi lengah. Hanya para penggarap tahap pemutusan roh yang gesit dan menghindari nafas naga. Kabut hantu yang memenuhi langit terus terbang menuju tanaman merambat naga. Kedua tanaman merambat naga ini diubah oleh Muyu menggunakan muling. Muling dapat berubah menjadi wujud tanaman merambat naga, tetapi hal itu tidak memungkinkan tanaman merambat naga memiliki kesadarannya sendiri, juga tidak memiliki budidaya apapun. Semua ini adalah ilusi yang diciptakan oleh Muyu menggunakan susunan ilusi. Karena karakteristik muling sendiri, kedua tanaman merambat naga hitam itu sama sekali tidak terkorosi oleh kabut hantu. Sebaliknya, mereka mengangkat kepala ke langit dan menarik nafas, menelan semua kabut hantu ke dalam perut mereka. Orang-orang dari gerbang neraka itu segera merasakan ada sesuatu yang tidak beres, tetapi sudah terlambat untuk bereaksi saat ini. Ekor naga hitam menyapu dada orang-orang dari gerbang neraka dengan ganas, membuat mereka terbang. Ki kematian muling mencemari tubuh orang-orang dari gerbang neraka. Mereka terkejut dan marah saat mengetahui tubuh mereka terbakar kesakitan, dan bahkan ada bekas rasa robek yang datang dari mereka. Dua tanaman merambat naga hitam yang tiba-tiba muncul di langit bukanlah satu-satunya hal yang berubah. Pohon yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba tumbuh dari dasar aliran gunung. Semua pohon ini memiliki cabang hitam dan daun hijau dengan urat putih. Banyak dedaunan melilit kerangka besar itu, dan kemudian semua kerangka itu tiba-tiba menggeliat. Daging dan darah dengan cepat tumbuh dari tubuh mereka, dan mereka menjadi binatang iblis yang hidup. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana binatang iblis ini hidup? Dan dari mana asal pohon-pohon ini? Para penggarap tahap pemutusan roh dari gerbang neraka ingin menebang pohon-pohon ini, tetapi ternyata pohon-pohon ini sangat aneh. Setelah dipotong, luka tersebut otomatis sembuh. Apakah itu Yu Mon? Kedua penggarap tahap integrasi tubuh dari gerbang neraka juga berdiri dan melihat perubahan di depan mereka dengan serius. Saat ini, ledakan besar tiba-tiba terdengar di langit. Lebih dari 20 penggarap tahap keluar tubuh dari gerbang neraka berteriak dengan sedih ketika mereka jatuh dari langit. Luka dalam muncul di tubuh mereka, dan darah berceceran di udara. Beberapa dari mereka bahkan kehilangan lengannya. Hong Yu, singkirkan tanaman merambat naga yang sudah kamu tangkap. Gui San, kita berdua keluar dan tangkap kedua tanaman merambat naga itu. Teriak seorang kultifator tahap integrasi tubuh dari gerbang neraka. Gui Hong Yu segera mengeluarkan botol transparan, membekukan tanaman merambat naga lagi, dan menyimpannya. Dia samar-samar merasa ada sesuatu yang salah, tetapi melihat dua kultifator tahap integrasi tubuh di langit, hatinya menjadi rileks. Binatang iblis yang bangkit di tanah mulai bergegas menuju orang-orang dari gerbang neraka. Banyak orang dari gerbang neraka hanya memperhatikan situasi di langit dan mengabaikan monster iblis yang mengamuk di sekitar mereka. Beberapa penggarap tahap keluar tubuh dari gerbang neraka langsung dikirim terbang. Ketika mereka terbang, cabang-cabang pohon yang tak terhitung jumlahnya tumbuh dari tebing dan mengikatnya dengan rat. Ki kematian memasuki tubuh mereka dan menelan semua kekuatan spiritual dan jiwa di tubuh mereka. Dalam sekejap mata, lebih dari selusin penggarap tahap keluar tubuh dari gerbang neraka meninggal. Ada dua penggarap tahap integrasi tubuh dari gerbang neraka. Salah satunya disebut Guiwa, dan yang lainnya disebut Guisan. Begitu mereka terbang ke langit, pemandangan di depan mereka berubah dengan cepat. Mereka berdua benar-benar sampai di hutan. Guiwa mengerutkan kening dan mengulurkan tangan untuk menyentuh hutan di sekitarnya. Ia berkata dengan dingin, ini adalah susunan ilusi. Ku dengar murid dewa sejati juga seorang ahli susunan. Sepertinya kita tidak perlu menemukannya. Dia malah datang kepada kita. Wajah Guisan tiba-tiba berubah, tidak bagus. Naga merambat di tubuh Gui Hongyu. Mereka segera menyadari bahwa ini adalah tipuan Muyu, jadi mereka berbalik dan terbang ke bawah. Namun susunan ilusi menghalangi mereka, sehingga mereka tidak bisa keluar. Guiwa berteriak dingin dan kapak hantu besar muncul di tangannya. Kapak hantu membawa kabut hitam yang mengerikan dan menebas hutan di tanah dengan kekuatan besar. Ada tiga cara untuk memecahkan arai tersebut. Dua di antaranya menghancurkan inti arai dan basis arai, dan yang lainnya menghancurkan arai dengan kekerasan. Ada suara gemuruh besar di tanah, dan kemudian retakan muncul di hutan. Pola susunannya berubah menjadi pecahan dan terciprat keluar. Muyu tidak menyangka susunan ini mampu menghentikan dua penggarap tahap integrasi tubuh. Serangan kekuatan penuh dari seorang kultifator tahap integrasi tubuh lebih dari cukup untuk menghancurkan susunan yang dibuat oleh Muyu dengan tergesa-gesa. Seluruh rangkaian ilusi mulai retak. Namun, Muyu adalah pemimpin dari arai glipsek. Susunannya masih bisa menahan dua serangan dari seorang kultifator tahap integrasi tubuh. Guiwa mengangkat kapak hantunya dan menebangnya lagi. Ledakan. Kilatan cahaya yang dahsyat tiba-tiba keluar dari pola susunan. Kilatan cahaya ini sangat dahsyat. Itu seperti penusuk yang menusuk mata mereka, membuat pandangan mereka kosong. Itu benar-benar kosong, hamparan putih yang luas. Mereka benar-benar kehilangan penglihatan. Mereka berdua adalah kultifator tahap integrasi tubuh, jadi susunan ilusi ini tidak bisa berbuat apa-apa terhadap mereka. Namun, mereka tidak pernah berpikir bahwa susunan ilusi yang dibuat oleh Muyu tidak sesederhana kelihatannya. Dia telah melakukan sesuatu pada susunan ilusi ini. Muyu tahu bahwa susunan ilusi tidak bisa menjebak seorang kultifator tahap integrasi tubuh. Mereka bisa menghancurkan seluruh susunan dengan kekerasan. Oleh karena itu, susunan ini tidak memiliki kemampuan untuk menghentikan mereka. Bahkan seorang kultifator tahap keluar tubuh pun bisa membuat susunan ilusinya menghilang. Namun, mereka lupa bahwa Muyu bukan hanya ahli susunan, tetapi juga ahli racun. Cahaya mengalir adalah racun yang sangat kuat yang dapat menyebabkan kebutaan. Itu bisa mengeluarkan cahaya yang menyilaukan dalam sekejap, membuat orang tidak dapat melihat apapun dengan jelas. Ini adalah koleksi Deadwood Daddy. Itu sangat kuat sehingga mustahil untuk dilawan. Muyu pernah menggunakan hal semacam ini ketika dia berada di Pulau Abadi terapung. Saat itu, dia mencurinya langsung dari Deadwood Daddy. Dia tidak tahu cara menggunakannya, jadi dia membuangnya begitu saja. Oleh karena itu, dia juga terkena dampaknya saat itu. Namun, sekarang berbeda. Dia adalah penerus sebenarnya dari Raja Racun, dan Deadwood Evergreen. Kedua penggarap tahap integrasi tubuh dari gerbang neraka tidak menyangkamu Yu memiliki trik ini. Cahaya yang kuat dan menyilaukan dari cahaya yang mengalir juga membuat mata mereka menjadi putih. Mereka berteriak dengan marah dan segera menyalurkan kekuatan spiritualnya ke mata mereka untuk memulihkan penglihatan mereka. Hampir dalam sekejap, mereka mendapatkan kembali penglihatan mereka dan dengan cepat bergegas ke aliran gunung. Namun, aliran air pegunungan sudah berantakan. Banyak orang dari gerbang neraka jatuh ke tanah dan mengerang. Beberapa orang menutup mata dan meratap. Meskipun aliran cahaya Muyu tidak dapat melakukan apapun pada para penggarap tahap integrasi tubuh dari gerbang neraka, jauh lebih mudah untuk berurusan dengan para penggarap tahap keluar tubuh dari gerbang neraka. Sejumlah besar kultifator tahap keluar tubuh dari gerbang neraka telah tumbang. Tak satupun dari mereka yang memiliki vitalitas tersisa. Di mana Gui Hongyu? Guiwa melirik orang-orang di sekitarnya, tapi ternyata Gui Hongyu telah menghilang. Tidak hanya itu, semua pohon di aliran gunung telah lenyap. Monster yang semula hidup telah berubah menjadi kerangka besar. Tulang-tulangnya berserakan di tanah. Wajah Guiwa menjadi gelap. Mereka mengira Muyu berada di luar aliran gunung, jadi kedua kultifator tahap integrasi tubuh semuanya keluar. Mereka tidak menyangka bahwa mereka akan terpikat dan bahkan kehilangan Dragonfin yang baru saja mereka peroleh. Yang paling lucu adalah mereka bahkan tidak melihat bayangan Muyu. Metode Muyu terlalu pintar. Dia bertindak diam-diam. Selama dia memikat dua penggarap tahap integrasi tubuh dari gerbang ngeraka, sisanya tidak layak disebutkan. 565 Muyu menggunakan formasi dan teknik racun untuk memancing di perairan yang bermasalah. Orang-orang dari gerbang ngeraka menjadi lengah dan menderita kerugian besar. Banyak orang dari gerbang ngeraka dibunuh oleh Muyu. Pada saat ini, Guihan memimpin orang-orang yang tersisa dari gerbang ngeraka untuk mencari Muyu di pegunungan Moyun. Di sebuah lembah, Muyu melemparkan Gui Hongyu ke tanah. Kayu jiwa-dewa di tangannya sudah melekat pada tubuh Gui Hongyu. Dia mengendalikan Gui Hongyu dan membuatnya dengan patuh melepaskan tanaman anggur naga. Cacing tanah besar, bisakah kamu tidak membuat kami khawatir? Kami harus pergi dan menyelamatkanmu setiap saat. Melelahkan sekali, si tampan kecil dengan marah melompat ke kepala besar Dragonfin, menggoyangkan kedua tanduknya saat dia berbicara. Dragonfin mendengus pelan. Untuk pertama kalinya, ia tidak membantah perkataan si tampan kecil. Biasanya, dia akan bertengkar dengan si tampan kecil. Muyu juga duduk di atas batu dan memandang Gui Hongyu yang berdiri di samping. Budidaya Gui Hongyu tidak sebaik miliknya, jadi dia masih belum bisa melepaskan diri dari kendali Muyu. Setidaknya untuk waktu yang lama, Gui Hongyu harus patuh. Baru saja, dia sudah menginterogasi Gui Hongyu. Sayangnya, Gui Hongyu tidak memberikan informasi lebih banyak kepada Muyu selain hantu surah. Bahkan Gui Hongyu tidak tahu apa yang disebut dengan tujuh hamba hantu. Dia juga tidak tahu di mana raja hantu berada. Hantu surah istimewa karena dia tidak memiliki anak kembar. Ini sangat aneh. Karena dia adalah salah satu dari tujuh hamba hantu, maka enam lainnya juga tidak memiliki anak kembar. Lalu apa maksud dari hamba hantu ini? Muyu, apakah kita akan membunuh hantu perempuan berdada rata ini? Little Handsome bertanya dengan tangan di pinggangnya. Muyu menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja. Jangan bunuh dia. Kita dapat mempelajari metode yang digunakan Zhou Jinglin untuk mengendalikan guru lu. Kita hanya perlu mengukir formasi jiwa dewa di tubuhnya. Saat ini, kami membutuhkan seseorang untuk pergi ke gerbang neraka untuk membantu kami mengumpulkan informasi. Saat itu, ketika Zhou Jinglin mengendalikan Master Lu, dia menggunakan jimat jiwa dewa. Namun, jimat jiwa dewa memiliki kekurangan, yaitu setelah melampaui jarak tertentu, ia tidak dapat dikendalikan. Formasi jiwa Muyu memiliki kelemahan yang sama. Sebagai perbandingan, metodenya dalam mengendalikan orang tidak sesederhana dan se-efektif metode siang nan. Namun, selama dia menghapus sebagian ingatan Gui Hongyu dan membiarkannya kembali ke sisi orang-orang dari gerbang neraka, dia akan menjadi mata-mata Muyu. Dia ingin menggunakan metode ini untuk menghadapi Asura Gui. Sayangnya, tingkat kultivasi Asura Gui lebih tinggi darinya, jadi dia tidak akan bisa dikendalikan dengan mudah. Namun, Gui Hongyu berbeda. Muyu benar-benar ingin tahu apa yang direncanakan orang-orang dari gerbang neraka. Pada saat yang sama, dia juga berpikir untuk pergi ke Pulau Hantu untuk memeriksa situasinya. Muyu dengan cepat mulai menuliskan rune arai jiwa ilahi dan mengintegrasikannya ke dalam tubuh Gui Hongyu. Ini adalah sesuatu yang sudah sangat familiar bagi Muyu. Oke, arai jiwa ilahi telah disiapkan. Ayo pergi. Muyu mengatur ingatan Gui Hongyu dan kemudian pergi bersama Long Teng dan Little Suai. Setelah sekian lama, Gui Hongyu terbangun. Dia tidak dapat mengingat apa yang terjadi padanya dalam dua jam terakhir, tapi dia dengan cepat mengingat Long Teng. Melihat ke dalam taskian kunnya, dia menemukan bahwa Long Teng telah hilang. Ekspresi Gui Hongyu berubah drastis. Dia segera berdiri, memeriksa arah, dan berlari menuju aliran gunung. Muyu dan yang lainnya kembali ke tempat mereka memasak. Daging buaya rebus Suai Kecil terasa agak dingin. Dia segera menyalakan kembali api untuk memanaskan piring. Dalam perjalanan pulang, ia juga menyempatkan diri untuk memetik rebung dan beberapa sayuran liar. Long Teng berbaring miring, mengepakkan ekornya dengan lembut. Sejak diselamatkan, ia tidak mengucapkan sepatah katapun. Bahkan tidak ada mood untuk menertawakan Suai Kecil. Apa yang salah? Cacing tanah besar? Kamu masih tidak bahagia setelah diselamatkan. Suai Kecil mencicipi sepotong daging aligator yang direbus, menamparkan bibirnya, lalu menyerahkan daging aligator tersebut kepada Long Teng. Di sini, aku akan menghadiahimu sepotong daging. Long Teng masih tidak berbicara dan tidak mengambil daging dari Suai Kecil. Apakah otakmu telah terkorosi oleh orang-orang di gerbang neraka? Bagaimana kamu menjadi bisu? Suai Kecil melihat Long Teng tidak memakannya, jadi dia memasukkan daging itu ke dalam mulutnya dan mengunyahnya dengan nikmat. Long Teng terus menatap Muyu. Tatapannya agak aneh, seolah sedang memikirkan banyak hal. Aku baru saja belajar sesuatu dari orang-orang di gerbang neraka. Ini tentang penyembuhan jiwa, Long Teng berhenti bicara. Apa itu? Apakah Anda percaya omong kosong orang Jepang? Suai Kecil mengambil sepotong daging lagi. Muyu juga memikirkan masalah ini. Setelah sekian lama, dia berkata, Suai Kecil, apakah kamu sudah tahu cara menyembuhkan jiwa ayah kayu mati? Suai Kecil sudah setengah jalan menyerahkan daging di tangannya. Dia berhenti sejenak, lalu menggoyangkan ekornya dan berkata, Saya, saya tidak tahu. Saya tidak tahu tentang jiwa. Suai Kecil melirik ke arah Long Teng, dan ekspresinya sedikit aneh. Ketika Muyu bertanya pada Suai Kecil bagaimana cara menyembuhkan jiwa ayah kayu mati, ia secara langsung mengatakan bahwa ia tidak mengetahui tentang masalah ini. Tapi Muyu baru saja mengetahui dari Asura bahwa Long Teng bisa menyembuhkan jiwa ayah kayu mati. Sudah sekian lama ia mencari cara untuk menyembuhkan jiwa Deadwood Daddy, namun ia tidak mengetahui bahwa obat sebenarnya telah bersamanya selama ini. Muyu menghela nafas. Kamu sudah tahu bahwa kamu membutuhkan Long Teng untuk menyembuhkan jiwa ayah, bukan? Long Teng menunduk, berbaring di tanah, dan merintih. Inilah yang ingin dikatakannya. Suai Kecil melompat ke atas kepala Long Teng dan berkata dengan cemas, tetapi jika kamu memperlakukannya seperti itu, cacing tanah besar itu akan mati. Meskipun Suai Kecil selalu pesimis terhadap Long Teng, dan bahkan mengatakan bahwa Long Teng sebaiknya membuat obat saja di lembah kayu mati, ketika ia melihat jiwa ayah kayu mati hari itu, ia memilih untuk tetap diam. Ia tidak memberitahu Long Teng cara menyembuhkan jiwa ayah kayu mati karena ia tahu bahwa itu berarti mendorong Long Teng ke dalam lubang api. Ketika Long Teng berada di tangan orang-orang dari gerbang raka, ia juga tahu bahwa itu dapat menyembuhkan nyawa ayah kayu mati, jadi setelah Mu Yu menyelamatkannya, ada simpul di hatinya. Jika aku menggunakan Long Teng untuk membuat Long Teng yang berumur 10 ribu tahun, bisakah itu menyembuhkan ayah kayu mati? Mu Yu bertanya. Dia bisa mengubah Long Teng menjadi Long Teng yang berumur 10 ribu tahun, tapi Long Teng yang berubah dari Long Teng tidak bisa menjadi naga. Bagaimanapun, Long Teng adalah eksistensi yang berbeda. Itu antara tumbuhan dan hewan, jadi Long Teng tidak bisa mengubah tumbuhan menjadi hewan. Suai Kecil ragu-ragu sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, jika itu adalah kayu rusak yang lama, itu mungkin saja terjadi, tapi setelah kayu rusak menyerap aura kematian dari rumput Netherworld, itu menjadi sangat tidak murni. Anda melihat dua cacing tanah besar yang baru saja Anda buat. Mereka benar-benar hitam dan tidak dapat menggantikan cacing tanah yang besar. Setelah Mu Ling menyerap aura kematian rumput Netherworld, tidak hanya ia tidak mampu memberi Mu Yu pasokan kekuatan hidup yang tak ada habisnya, tetapi bahkan tanaman yang diciptakannya pun sangat aneh. Mu Yu mengetahui hal ini dengan sangat baik. Long Teng memandang Mu Yu, dan ekspresinya sangat buruk. Setelah menjadi naga, ia memiliki kesadarannya sendiri. Karena Mu Yu memiliki elemen kayu yang sangat kuat, ia memilih untuk mengikuti Mu Yu. Biasanya ia suka tertidur dan bertengkar dengan suai kecil. Kadang-kadang, ia akan menggunakan formasi untuk membantu Mu Yu menghadapi musuh. Namun, tidak pernah terpikir bahwa itu akan menjadi kunci untuk menyelamatkan Deadwood Daddy. Ayah Deadwood sangat penting bagi Mu Yu, dan Long Teng mengetahui hal ini. Faktanya, Long Teng tidak menyukai Deadwood. Meskipun Deadwood selalu mengancam untuk menjadikan Long Teng sebagai obat, dia tidak pernah melakukannya. Long Teng tahu bahwa Deadwood hanya mengatakannya dengan santai. Kalau tidak, ia pasti sudah lama mati. Long Teng sangat kesal. Sekarang ia tahu bahwa ia dapat menyelamatkan Deadwood Daddy, tetapi dengan mengorbankan nyawanya sendiri, ia juga sangat takut hal itu akan mempersulit Mu Yu. Saat berada di Pulau Fusian, ia baru saja menjadi seekor naga dan sangat lemah. Pada saat itu, meskipun Mu Yu membantunya melarikan diri, sebenarnya Deadwood Daddy lah yang menyelamatkannya. Karena itu, mereka setuju untuk melindungi Deadwood Daddy. Hari ini, Mu Yu lah yang mengambil risiko untuk menyelamatkannya dari sekelompok orang dari gerbang neraka. Long Teng berjuang untuk waktu yang lama dan perlahan berkata, Mu Yu, jika kamu ingin aku menyelamatkan ayah Deadwood, aku tidak akan mengeluh. Long Teng adalah spesies yang sangat arogan. Biasanya, tidak ada gunanya berbicara omong kosong dengan orang lain. Ia hanya akan marah jika suai kecil menghinanya. Namun, Long Teng tahu bagaimana membalas kebaikan. Jika ia benar-benar bisa menyelamatkan Deadwood Daddy, ia tidak ingin lari dari apapun. Mu Yu tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Jangan bicara omong kosong, aku tidak akan membunuhmu. Tidak ada yang bisa kalah karena siapapun. Apakah kamu mengerti? Long Teng sedikit terkejut. Tapi Deadwood Daddy sangat penting bagimu, bukan? Long Teng berbisik. Kamu juga sangat penting bagiku. Teman dan keluarga. Saya tidak bisa kehilangan siapapun. Ditambah lagi, suai kecil tidak akan membiarkanmu mati. Setelah mengetahui bahwa Anda dibawa pergi, hampir menjadi gila. Mu Yu menepuk kepala Long Teng dan tersenyum. Bah, saya sedang tidak buru-buru. Siapapun yang ingin mengambil cacing tanah besar boleh pergi dan mengambilnya. Saya tidak peduli. Suai kecil berkata dengan keras. Mu Yu tidak bisa menahan tawa. Suai kecil sering bertengkar dengan Long Teng, tapi ketika sesuatu terjadi pada Long Teng, dialah yang paling cemas. Saat ini, dia tidak sabar untuk menyangkalnya. Dia benar-benar pria kecil yang lucu. Long Teng menepuk ekornya dan berkata dengan lembut, Terima kasih. Tidak perlu berterima kasih padaku. Tidak perlu berterima kasih padaku. Siapa yang menyuruhku begitu tampan? Suai kecil melompat kembali ke panci dan mengambil daging aligator untuk dimakan. Aku tidak berterima kasih padamu. Tikus kecil, jangan menyanjung dirimu sendiri. Long Teng mendengus. F.A. Triscek, aku menyelamatkan orang yang tidak tahu berterima kasih. Aku sangat marah. Suai kecil dengan marah melemparkan daging di tangannya ke arah Long Teng. Long Teng membuka mulutnya dan menelannya. Mataku hijau. Warna bodoh. Mu Yu melihat Long Teng dan Suai kecil berdebat lagi dan tersenyum. Meskipun dia tahu bahwa cara untuk menyembuhkan luka jiwa ayah kayu mati ada di sebelahnya, Mu Yu tetap memilih untuk menyerah. Dia tidak percaya bahwa hanya ada satu cara untuk menyembuhkan luka jiwa Deadwood Daddy di dunia ini. Pasti ada cara lain yang tidak diketahui Suai kecil. Lagipula, ada banyak teknik yang diciptakan sendiri di dunia. Mustahil bagi Suai kecil untuk mengetahui semuanya. Mu Yu juga mencicipi sepotong daging aligator. Masakan Little Suai benar-benar enak. Saat dia hendak makan beberapa suap lagi, aura menakutkan tiba-tiba menyelimuti dirinya. Berat, jadi kamu bersembunyi di sini. Mari kita lihat kemana kamu bisa lari setelah membunuh begitu banyak orangku. Sebelum Guihan tiba, suaranya sudah menutupi area tersebut. Pepohonan di sekitarnya dengan cepat layu seolah tertutup lapisan es. Sial, sial, dia mengejarku sampai ke sini. Mu Yu meraih longteng dan Suai kecil dan melompat mundur, menghindari serangan mengerikan itu. Aura hantu Guihan langsung membalikkan pot Little Suai. Sial, tak termaafkan. Suai kecil memandangi daging aligator di tanah dengan sakit hati. Semua bulu di tubuhnya berdiri. Ayo pergi. Mu Yu tidak mengatakan apapun dan berbalik untuk melarikan diri. Kamu ingin melarikan diri? Mari kita lihat kemana kamu bisa lari. Tidak hanya Guihan, tetapi Guihan dan empat kultifator tahap sintesis tubuh lainnya juga muncul dari empat arah lainnya. Lima penggarap tahap sintesis tubuh dari gerbang neraka semuanya telah menemukan tempat ini dan mengepung Mu Yu. Aura tirani mereka langsung menutupi seluruh area. Jelas sekali, mereka sudah siap. 566. Murid Dewa Sejati, aku sudah lama ingin bertemu denganmu. Anda telah mengganggu rencana saya di gerbang neraka berkali-kali. Mari kita lihat di mana Anda dapat melarikan diri saat ini. Guihan berkata dengan muram. Lima penggarap tahap integrasi tubuh dari gerbang neraka dipenuhi dengan kih hantu dan tekanan kuat langsung menyelimuti Mu Yu. Mu Yu hanya berada di tahap surgawi ketujuh dari tahap pemutusan roh. Menghadapi lima penggarap tahap integrasi tubuh dari gerbang neraka merupakan tekanan yang terlalu besar. Namun, aura orang-orang dari gerbang neraka tidak mempengaruhi Mu Yu. Dengan bantuan kikematian muling, dia bisa dengan mudah meniadakan tekanan orang-orang dari gerbang neraka. Namun, melarikan diri masih menjadi masalah. Apa? Saya berada di papan peringkat surgawi tertinggi. Apakah kalian berlima masih ingin menyerangku? Pikiran Mu Yu berputar cepat saat dia mulai memikirkan cara untuk menghadapinya. Faktanya, dia tidak menyangka kata, surgawi tertinggi, mampu menakuti kelima orang dari gerbang neraka ini. Jelas ada celah dalam aturan surgawi tertinggi. Selama dia menggunakannya secara wajar, dia bisa menghindarinya. Jika dia ingin melarikan diri sekarang, dia harus menggunakan tanaman. Orang-orang dari istana ketiga tidak akan tahu bahwa kami membunuhmu. Senyuman kejam muncul di wajah pucat Guihan. Karena mereka berani menyerang Mu Yu, mereka pasti menjamin bahwa mereka tidak akan melanggar aturan yang ditetapkan oleh istana ketiga. Segala sesuatu di sekitarnya diselimuti kabut hantu dan suhu langsung turun beberapa puluh derajat. Rune muncul di bawah kaki Mu Yu dan dia melangkah maju. Formasi konstelasi biduk telah memindahkannya keluar. Namun, begitu dia muncul, dia menemukan bahwa lima penggarap tahap integrasi tubuh dari gerbang neraka masih mengelilinginya. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat melarikan diri dari kami dengan kecepatanmu? Guihan tertawa. Bukan karena Mu Yu tidak ingin berteleportasi. Hanya saja kecepatan pihak lain tidak lebih lambat dari kecepatan teleportasi Mu Yu. Mu Yu tidak bisa mengandalkan formasi konstelasi biduk untuk keluar dari pengepungan mereka. Cakar hitam bertulang muncul di tangan Guihan. Itu bersinar dengan cahaya dingin dan dicampur dengan goski yang mengerikan saat itu meraih Mu Yu. Cakar ini sepertinya mampu menembus kehampaan saat ia jatuh dari segala arah. Itu juga dengan kuat mengunci aura Mu Yu, sehingga mustahil bagi Mu Yu untuk melarikan diri. Rune formasi yang tak terhitung jumlahnya muncul di bawah kaki Mu Yu, dan pedang muling langsung membesar, berbenturan sengit dengan cakar tulang. Tidak diketahui terbuat dari apa cakar tulang yang menakutkan itu, tetapi ketika bertabrakan dengan pedang muling, terdengar bunyi dentang logam. Dia merasa lengannya seperti diremukan oleh palu yang berat. Dia bisa mengabaikan ki hantu yang menakutkan, tetapi serangan dari seorang kultifator tahap integrasi tubuh adalah nyata. Pedang muling tidak menunjukkan kerusakan apapun, tetapi Mu Yu terlempar. Energi spiritual hitam dan putih di tubuhnya terus-menerus melahap dan memperbaiki lengannya, menstabilkan luka-lukanya. Sial, aku tidak terlalu peduli. Cabang yang tak terhitung jumlahnya melompat keluar dari bawah kakinya dan melilit Mu Yu. Mu Yu menghilang ke pepohonan dalam sekejap mata. Akar pohon tumbuh dengan cepat dan menyebar kekejauhan. Namun, akar pohon itu tiba-tiba berhenti, seolah-olah mendapat perlawanan. Tidak ada cara bagi mereka untuk terus berkembang. Dia berbalik ke arah lain dan terus melarikan diri. Pada akhirnya, dia menemukan bahwa dia dikelilingi dengan kuat ke segala arah. Itu seperti penghalang yang menghalangi jalan keluarnya. Yang paling penting, penghalang yang diciptakan oleh orang-orang di gerbang neraka tidak memiliki kihantu. Itu seperti sangkar sungguhan, sangat berbeda dari formasi. Mu Yu bergegas turun tanpa ragu-ragu. Namun, dia hanya turun 10 meter sebelum dia menghadapi perlawanan kuat lagi. Apakah kamu benar-benar berpikir kami tidak mengetahui kemampuanmu? Apakah Anda masih ingin menggunakan rune formasi untuk menyembunyikan fakta bahwa Anda memiliki kemampuan Mu Yu Meng? Gui Han berkata dengan dingin. Mu Yu sedikit terkejut. Setelah dia menguasai teknik formasi, dia menemukan bahwa teknik itu dapat mensimulasikan ilusi apapun. Oleh karena itu, setiap kali dia menggunakan kemampuan kontrol kayu, dia akan menggunakan rune formasi untuk menyembunyikannya. Namun, dia tidak menyangka Gui Han sudah mengetahui hal ini. Apakah kamu masih menyembunyikannya? Mari kita lihat di mana Anda dapat melarikan diri saat ini. Gelombang besar energi spiritual destruktif melanda. Tanah langsung hancur. Seluruh tanah, batu, tumbuhan, dan pepohonan diguncang menjadi bubuk dan berubah menjadi ketiadaan. Yang tersisa hanyalah lubang besar di kehampaan. Mu Yu sekarang berada di lubang besar. Dia seperti kura-kura di dalam toples. Mu Yu akhirnya melihat apa penghalangnya. Itu sama sekali bukan formasi. Itu adalah penghalang transparan yang dibentuk oleh energi spiritual murni dari lima orang di tahap sintesis bentuk. Tidak ada Goski dalam energi spiritual. Itu tidak memiliki aura unik dari orang-orang di gerbang neraka. Efek pengekangan muling sama sekali tidak berguna. Ketika Gui Suanyu melarikan diri dari pegunungan Moyun, dia curiga bahwa Anda adalah salah satu dari lima orang yang dikabarkan. Sayangnya, karena dia gagal dalam misinya, kami hanya mengira dia sedang mencari alasan. Baru sekarang kami memastikan kemampuan Anda. Ternyata kamu adalah bibit kejiyumon dan umat manusia. Anda dapat menggunakan pepohonan untuk menahan Goski kami. Apakah menurut Anda kami tidak punya cara untuk menghadapinya? Gui Han melihat ke arah pedang kayu patah yang terperangkap, dan senyum kemenangan muncul di wajahnya. Ketika mereka berlima kembali untuk memeriksa, mereka menemukan ada sesuatu yang tidak beres. Dengan penjelasan Gui San dan yang lainnya, mereka akhirnya mengkonfirmasi rahasia Muyu. Muyu tahu bahwa dia tidak punya tempat untuk lari. Dia meninggalkan pedang muling dan berdiri di atas pedang muling. Melihat lima orang dari gerbang neraka di udara, hatinya tenggelam. Dia tahu bahwa dengan perlindungan muling, dia tidak perlu khawatir orang-orang dari gerbang neraka akan membunuhnya. Selama dia bersembunyi di muling, dengan ketangguhan muling, orang-orang dari gerbang neraka tidak akan mampu menghancurkan muling. Tapi dia tidak bisa melakukan itu. Begitu muling jatuh ke tangan orang-orang dari gerbang neraka, dia akan dipenjara selamanya. Tidak ada kemungkinan untuk melarikan diri. Sepertinya aku meremehkan metode orang-orang dari gerbang neraka. Muyu tidak bisa memikirkan cara apapun untuk melarikan diri saat ini. Jika orang-orang dari gerbang neraka menggunakan formasi untuk menjebaknya, dia memiliki yin dan yang yang kacau di tangannya. Dia bisa mengendalikan semua formasi di dunia. Jika dia ingin melarikan diri dari formasi, itu sudah lebih dari cukup. Tapi penghalang ini tidak ada hubungannya dengan formasi. Itu adalah penghalang spiritual yang benar-benar memutus rute pelariannya. Kami orang-orang dari gerbang neraka sudah ada selama ribuan tahun. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kami takut dengan kemampuan Muyumeng? Kamu terlalu naif. Anda mengandalkan vitalitas pepohonan untuk menahan energi hantu kami. Tetapi begitu kami menyembunyikan energi hantu kami, dengan penindasan mutlak terhadap kultivasi kami, Anda tidak akan dapat melakukan apapun. Cakar tulang muncul di tangan Guihan sekali lagi. Empat orang lainnya juga mengangkat harta sihir mereka. Sabit dan kapak hantu di tangan mereka tidak lagi mengeluarkan energi hantu yang suram. Sebaliknya, mereka berubah menjadi energi spiritual murni yang diliputi oleh cahaya dingin yang suram. Budidaya tahap penggabungan tubuh yang mengerikan terus melanda Muyu. Guihan dan yang lainnya tidak semudah dan sombong Gui Siuluo. Mereka telah terkenal selama bertahun-tahun dan mengetahui konsekuensi dari meremehkan musuh. Terutama Muyu, orang yang paling tidak terduga. Oleh karena itu, bahkan jika Muyu adalah seorang kultivator tahap pemutusan roh, mereka berlima tidak memiliki kecerobohan. Bahkan jika hanya ada satu kultivator body fusion stage, itu sudah cukup baginya untuk makan satu pot, apalagi lima. Semua teknik formasi dan keterampilan pedang Muyu tidak berguna di depan lima penggarap body fusion stage. Dia sekarang berada dalam situasi berbahaya. Berengsek, bagaimana ini bisa terjadi? Muyu tidak pernah berpikir bahwa dia akan menghadapi situasi seperti itu. Biasanya, dia mengandalkan muling untuk berubah menjadi akar pohon dan melarikan diri. Tapi kali ini, orang-orang dari gerbang neraka telah mengetahui semua metodenya. Dia tidak punya cara untuk mundur. Harta sihir yang kuat dan menakutkan menghantam Muyu. Muyu mengatupkan giginya. Menghadapi pukulan mematikan dari seorang kultivator body fusion stage, dia tidak dapat memblokirnya. Dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk melawannya secara langsung. Jika dia ingin bertahan hidup, dia hanya bisa berintegrasi kembali ke muling. Tapi ini juga berarti muling pasti akan jatuh ke tangan orang-orang dari gerbang neraka. Dia benar-benar sudah selesai. Cabang-cabang yang tak terhitung jumlahnya bersilangan dan menutupi bulu kayu di tengahnya sebelum melonjak ke atas. Cabang-cabang dan dedaunan yang memenuhi langit sedikit menghalangi harta sihir yang tajam, namun dalam sekejap mata, semua cabang dan dedaunan dipelintir menjadi bubuk oleh kekuatan spiritual tahap integrasi tubuh. Satu-satunya kelemahan muling adalah ketika ia berubah menjadi tumbuhan lain, ia kehilangan kekerasannya yang tidak bisa dihancurkan. Meskipun cabang-cabang ini kuat, mereka tidak dapat menahan serangan seorang kultivator body fusion stage. Muyu tidak punya pilihan lain. Dia hanya bisa bersembunyi di muling. Namun pada saat ini, suara siulan tiba-tiba terdengar dari hutan pegunungan. Kemudian, aura yang lebih mengerikan tercurah, menyebabkan lima penggarap tahap penggabungan tubuh dari gerbang neraka langsung mengubah ekspresi mereka. Auranya seperti badai dahsyat, jauh melampaui imajinasi Guihan dan yang lainnya. Mereka tidak mengerti bagaimana aura tirani seperti itu tiba-tiba muncul di sini. Siapa itu? Guihan melihat ke kiri dan ke kanan, mencoba mencari sumber auranya. Tapi auranya sepertinya ada di mana-mana. Itu meluap dari segala arah dan secara bertahap menyapu. Penghalang energi spiritual yang dibentuk oleh lima kultivator tahap penggabungan tubuh dari gerbang neraka segera runtuh di bawah aura tirani. Itu sangat lemah sehingga tidak bisa menahan satu pukulan pun. Adapun lima penggarap tahap penggabungan tubuh dari gerbang neraka, mereka terkejut dan marah dan terpaksa mundur. Mereka berlima tidak dapat menahan dampak yang begitu mengerikan. Aura ini begitu menakutkan hingga membuat jantung Muyu berdebar-debar. Dia tidak mengerti dari mana aura ini berasal, tapi dia tiba-tiba menyadari bahwa penghalang yang menjebaknya telah menghilang. Dia segera bereaksi dan bergegas ke kedalaman tanah. Mulyng berubah menjadi akar pohon dan merangkak di tanah dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam sekejap mata, ia menjauhkan diri dari orang-orang dari gerbang neraka. Brengsek, menurutmu kemana kamu akan pergi? Guihan meraung dengan marah. Ketika dia melihat Muyu menghilang ke tanah, wajahnya berubah menjadi kebencian. Empat orang lainnya juga bereaksi. Tapi, tangan mereka memancarkan gelombang kekuatan sobek yang kejam, mengubah tanah menjadi bubuk saat mereka mengejar sosok Muyu. Namun aura mengerikan itu menyerbu lagi, dan lima penggarap tahap penggabungan tubuh dari gerbang neraka sekali lagi dikirim terbang. Dia benar-benar memiliki kemampuan untuk mengirim lima penggarap body fusion stage dari gerbang neraka terbang. Orang macam apa ini? Mereka saling memandang dengan ngeri, dan kemudian melihat ke tempat di mana Muyu melarikan diri. Mereka tahu bahwa jika mereka terus mengejarnya, mereka mungkin terbunuh oleh aura misterius dan kuat ini. Guihan berteriak dengan enggan, jangan mengejar Muyu. Ayo cepat pergi. Lima penggarap body fusion stage dari gerbang neraka melarikan diri tanpa ragu-ragu. Aura yang tiba-tiba muncul tidak mengejar mereka, namun menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Ia datang dan pergi dengan cepat, dan mereka tidak tahu dari mana asalnya. Semuanya kembali normal, hanya kawah di permukaan yang membuktikan betapa dahsyatnya ledakan tersebut. Muyu mengebor tanah dengan sekuat tenaga. Kemudian, dia memilih arah dan berlari tanpa henti. Dia berlari liar selama empat jam. Berdengung. Di tengah jalan, Muyu merasa sekelilingnya tampak sedikit bergetar. Tapi tidak ada yang aneh, jadi dia tidak terlalu memperhatikannya. Setelah berlari beberapa saat, dia menemukan bahwa orang-orang dari gerbang neraka tidak mengejarnya. Kemudian, dia keluar dari tanah dan duduk di tanah, terengah-engah. Di saat yang sama, dia bersandar di pohon besar, untuk berjaga-jaga. Apa yang baru saja menyelamatkan kita? Xiao Suai bertanya dengan heran. Aku tidak tahu, mungkin itu adalah binatang iblis tingkat ketujuh yang kuat. Muyu melihat sekeliling dan menemukan bahwa dia secara tidak sengaja memasuki pinggiran hutan besar. Di kejauhan, terdapat pegunungan yang menjulang tinggi dan punggung bukit terjal yang membentang tanpa henti. Itu bukanlah binatang iblis. Jika itu adalah binatang iblis, aku pasti bisa merasakannya, kata Longteng. Longteng bisa dianggap sebagai raja binatang iblis. Dia mengenal banyak binatang iblis seperti punggung tangannya. Pada saat ini, hutan tempat Muyu berada sangat sunyi. Tidak ada suara serangga, burung, atau binatang buas. Yang terdengar hanyalah suara angin yang bertiup melalui dedaunan. Udaranya begitu sunyi hingga terasa agak aneh. Eh, mengapa saya merasa seperti pernah melihat gunung itu di suatu tempat sebelumnya? Xiao Suai berdiri dan melihat ke kejauhan. Muyu juga melihat ke gunung. Gunung itu memang tampak familiar, tapi dia tidak ingat di mana dia pernah melihatnya sebelumnya. 567 Pepohonan di belakangnya sangat tinggi dan rimbun, menutupi langit dan matahari. Vitalitas yang melimpah mengalir, membuat Muyu merasa nyaman. Tak jauh di depannya, ada sebatang pohon patah yang tampak seperti terbelah dua. Sepertinya sudah rusak beberapa lama. Potongannya ditutupi lumut, dan ada beberapa jamur yang sedikit bergoyang. Separuh dari batang pohon yang patah telah hilang, namun masih terdapat jejak kaki yang sangat besar di tanah yang lembab. Jejak kaki ini setidaknya memiliki panjang setengah meter dan tidak teratur. Sepertinya ada binatang iblis besar yang berjalan dengan kasar, lalu berhenti dan berbalik beberapa kali sebelum melanjutkan pergi. Ada jejak kaki, yang berarti setidaknya ada binatang iblis di hutan ini. Namun saat ini, seluruh hutan sangat sunyi, begitu sunyi hingga membuat jantung berdebar-debar. Itu adalah fenomena yang sangat tidak normal bahwa tidak ada burung atau binatang berkicau di hutan besar pada siang hari, tapi Muyu pernah melihat fenomena ini sebelumnya. Ini Gunung Fulong. Muyu sangat terkejut. Dia buru-buru berlari ke langit dan melihat kekejauhan. Benar saja, dia melihat sebuah gunung besar di kejauhan yang tampak seperti naga yang sedang tidur. Muyu sekarang berada di hutan pegunungan yang dalam tempat dia dan murid dari 20 sekte lainnya di pegunungan Moyun datang untuk menyelidiki pergerakan Yumeng. Bagaimana kita bisa sampai ke Gunung Fulong? Suai kecil bertanya dengan bingung. Muyu mengerutkan kening. Dia telah masuk dan keluar dari pegunungan Moyun dua kali, dan dia telah melewati hutan ini untuk menemukan susunan transmisi dari lima Yumon dan menggunakannya untuk mencapai kota Lansi. Tapi kali ini, dia jelas-jelas sedang berhadapan dengan orang-orang di gerbang neraka di pegunungan seratus ribu yang jauh. Dia memahami lanskap pegunungan Moyun. Bahkan jika dia memiliki budidaya tahap pemutusan roh, dia tidak akan bisa mencapai tempatnya tanpa dua hari. Tapi dia baru saja melarikan diri dari penduduk gerbang neraka kurang dari empat jam yang lalu. Bahkan seorang kultifator tahap integrasi tubuh tidak dapat melintasi ribuan mil dalam empat jam, apalagi Muyu. Saat saya berlari tadi, saya dengan jelas merasakan medan di sekitarnya sedikit berguncang. Mungkinkah kita melewati rangkaian transmisi? Muyu duduk di puncak pohon dan memikirkan arah perjalanannya. Ketika mereka berada di bawah tanah, mereka hanya memilih arah acak untuk melarikan diri. Mereka tidak tahu ke mana mereka lari. Siapa sangka mereka akan berakhir di sekitar gunung Fulong? Kamu sekarang adalah pemimpin dari formasi mesin terbang sekte. Tidakkah kamu bisa merasakannya jika kamu melewati formasi teleportasi? Long Teng bertanya. Ketika Muyu berlari, dia tidak merasakan gerakan apapun dari pola susunannya. Kalau tidak, mustahil baginya untuk tidak menyadarinya. Namun, tidak masuk akal baginya untuk melakukan perjalanan sejauh itu dalam waktu sesingkat itu. Pasti ada sesuatu yang aneh sedang terjadi. Itu formasi lima elemen Yumon, benar. Formasi lima elemen mereka berbeda dengan kita. Mungkinkah anggota klan Iblis Yumeng baru saja membantuku? Muyu mengingat perasaan getaran tadi. Meskipun tidak mencolok dan tidak sebesar pergerakan susunan teleportasi yang mengirim Muyu ke kota nafas kabut, perasaan aneh itu sama dengan susunan teleportasi saat itu. Mengapa kita tidak pergi ke susunan teleportasi itu lagi? Suai kecil menyarankan. Tidak perlu pergi. Akulah yang memindahkanmu ke sini. Sebuah suara yang sangat tua terdengar dari dalam hutan. Suara ini penuh dengan perubahan kehidupan dan sederhana serta jauh. Itu bergema di seluruh hutan seperti suara bel. Suaranya ada di mana-mana dan terdengar jelas. Muyu sedikit terkejut. Dia mengenali siapa pemilik suara ini. Itu adalah kepala pohon tua Yumon. Saat pertama kali memasuki hutan ini, kemampuannya mengendalikan kayu sangat lemah di hadapan suku iblis Muyu Meng. Dia ditangkap oleh anggota suku iblis Muyu Meng dan bertemu dengan pemimpin pohon tua. Pemimpin pohon tualah yang memberinya benda suci Muyu Meng, roh kayu. Kepala pohon tua Muyu melihat sekeliling dengan heran, mencoba menemukan sosok kepala pohon tua, tetapi sejauh mata memandang, dia tidak melihat setengah sosok. Dia memusatkan perhatiannya pada pepohonan di bawah kakinya dan mencari di hutan sejauh puluhan mil, namun masih tidak dapat menemukan sosok kepala pohon tua. Berhentilah mencari, aku di sini, kata kepala pohon tua dengan santai. Muyu menoleh dan melihat ke bawah. Dia terkejut. Dia bahkan tidak tahu bahwa ada seorang lelaki tua yang berdiri di dahan di bawahnya. Kamu bukan kepala pohon tua. Siapa kamu? Muyu memandang pria tua di depannya dengan curiga. Orang tua ini tampak seperti manusia seutuhnya. Dia memiliki janggut putih dan alis putih. Matanya sedikit menyipit dan wajahnya penuh kerutan. Selain pakaian yang dikenakannya terbuat dari daun bodi, dia sama sekali tidak terlihat seperti Yumon. Meskipun Muyu tidak melihat Yumon berkali-kali, dia pernah ditangkap dan dibawa ke sarang Yumon. Tubuh Yumon terbuat dari cabang-cabang yang saling terkait dan akar yang saling terkait. Itu seperti manusia yang terbuat dari pohon tidak beraturan. Selain memiliki fitur wajah dan anggota tubuh manusia dan bahkan berbicara dalam bahasa manusia, dia tidak mempercayai hal lain. Saya kepala pohon tua, kata lelaki tua di depannya sambil tersenyum. Berhentilah berpura-pura. Aku pernah melihat kepala pohon tua sebelumnya. Dia tidak mirip denganmu. Lagipula, Yumon juga tidak mirip denganmu. Dari mana asalmu? Muyu memandang lelaki tua di depannya, mencoba menemukan sesuatu yang istimewa tentang dirinya. Namun, aura lelaki tua itu tertahan. Dia seperti pohon berumur 100 tahun yang sedalam laut. Sepertinya kita sudah terlalu lama terdiam. Kalian para kultifator telah melupakan wajah asli Yumon kami. Apakah kamu percaya padaku sekarang? Wajah lelaki tua itu tiba-tiba berubah dengan cepat. Dia kembali ke cabang-cabang yang saling terkait dan kembali ke penampilan yang pernah dilihat Muyu sebelumnya. Ini pohon tua. Tunggu, kapan Yumonmu belajar menyamar? Muyu memandang kepala pohon tua yang telah berubah kembali menjadi manusia dan bertanya dengan hati-hati. Jika iblis Muyumeng bisa menyamar sebagai manusia, bukankah itu berarti mereka bisa dengan mudah berbaur dengan umat manusia dan menimbulkan masalah bagi umat manusia semudah membalikkan tangan? Samaran. Kami selalu terlihat seperti ini. Tidak perlu menyamar, kepala pohon tua melangkah maju dan tiba di depan Muyu. Dia menatap Muyu sambil tersenyum. Bukankah kalian semua Yumon terlihat aneh? Seperti tubuh kalian terbuat dari batu dan ranting-ranting kalian terbakar. Saat Muyu berbicara, tujuh atau delapan Yumon muncul dari pepohonan di sekitarnya. Setelah mereka meninggalkan pepohonan, mereka kembali menjadi manusia. Namun, mereka tidak memakai pakaian manusia. Sebaliknya, mereka mengenakan pakaian yang terbuat dari daun-daun khusus. Mereka tampak seperti orang liar primitif. Di mata Muyu, itu sangat aneh. Kepala pohon tua menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, kami Yumon selalu terlihat sama seperti kalian manusia. Hanya saja cara kami melakukan sesuatu berbeda. Kita hanya berubah menjadi pohon ketika kita mengendalikannya. Di lain waktu, kita terlihat seperti ini. Lalu kenapa kalian semua terbuat dari ranting saat terakhir kali aku melihatmu? Muyu bertanya dengan bingung. Terakhir kali dia ditangkap di sarang Yumon, Yumon di sekitarnya tidak terlihat seperti manusia. Kamu melihat kami seperti itu sebelumnya karena penjara pengurungan abadi sangat membatasi kami, jadi kami tidak memiliki cukup energi spiritual untuk pulih. Kamu melihat kami di tempat lain karena kami masih dalam tahap pemulihan, jadi kami tidak dapat kembali ke keadaan normal kami. Formulir Setelah jeda, kepala pohon tua menekankan, benar, apa yang anda lihat sekarang adalah penampilan normal kami. Benar-benar, kenapa tidak ada yang memberitahuku hal ini? Muyu selalu berpikir bahwa Yumon sangat mudah dikenali dan sangat berbeda dari manusia. Namun, kepala pohon tua menekankan bahwa Muyu normalnya sama dengan manusia. Ini sangat aneh. Tidak peduli atribut apapun yang dimiliki Yumon, mereka memiliki dua bentuk. Saat kita bertarung dengan kultifator, kita akan berubah menjadi pohon. Biasanya, kita tidak ada bedanya dengan manusia. Sebenarnya bukan hanya kamu saja. Saya khawatir banyak kultifator yang mengira Yumon kita hanyalah sebuah batu dengan dahan yang terbakar. Hal ini dikarenakan manusia dan Yumon selalu saling bertarung. Tidak pernah ada kedamaian, jadi wajar jika kalian tidak mengetahui penampilan kami yang lain, jelas kepala pohon tua. Muyu ragu, dia masih tidak bisa menerima kenyataan bahwa Yumon bisa dengan bebas beralih di antara dua bentuk. Namun, kepala pohon tua itu nyata. Dia tidak akan salah mengira auranya. Dia memutuskan untuk tidak bertanya lagi. Dia berkata dengan penuh rasa terima kasih, terima kasih telah menyelamatkan hidupku, kepala pohon tua. Tidak perlu banyak waktu untuk mengetahui bahwa kepala pohon tua yang tak terduga inilah yang telah menakuti orang-orang dari gerbang neraka. Kepala pohon tua itu mengangguk. Kamu berbeda, penggarap tidak pernah mengucapkan terima kasih kepada Yumeng kami. Muyu tersenyum dengan tenang. Sejak dia mengetahui bahwa perang antara Yumon dan manusia sebenarnya disebabkan oleh istana tiga kali lipat, dia merasa bahwa Yumon tidak membenci manusia sebanyak rumor yang beredar. Bagaimanapun, kedua belah pihak adalah korban perang. Pelaku sebenarnya adalah istana tiga kali lipat. Lalu kenapa kamu datang untuk menyelamatkanku? Bukankah kalian sudah lama meninggalkan pegunungan Muyun? Muyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Kepala pohon tua tidak memiliki niat buruk terhadap Muyu, jadi Muyu tidak khawatir dia akan melakukan apapun padanya. Di hutan ini, mungkin tidak realistis bagi Muyu untuk melarikan diri dari tangan kepala pohon tua. Kepala pohon tua adalah Muyu. Dia bisa mengendalikan pohon. Muyu tidak memiliki banyak keuntungan. Kepala pohon tua memandang Muyu dengan penuh arti dan berkata, saya datang khusus untuk mencari anda. Temukan aku. Jangan bilang kamu di sini untuk merekrutku lagi. Muyu mengingat apa yang dikatakan kepala pohon tua kepadanya. Pada saat itu, kepala pohon tua bisa saja membunuh Muyu. Kepala pohon tua berkata bahwa dia ingin bertaruh pada Muyu. Dia merasa bahwa ketika perang antara Yumon dan manusia terjadi di masa depan, Muyu mungkin akan berdiri di pihak Yumon. Di masa lalu, Muyu akan memilih untuk berdiri di sisi manusia tanpa ragu-ragu dan membantu mereka mengalahkan Yumon. Namun, sejak dia mengetahui beberapa kebenaran, dia menyadari bahwa jika dia membantu manusia mengalahkan Yumon, dia juga membantu para pelaku kejahatan. Dia tidak bisa membantu kedua pihak. Dia harus memikirkan cara untuk menghentikan perang ini dan menghentikan skema menjijikkan istana tiga kali lipat. Darah akan tertumpah dalam perang. Begitu nyawa melayang, istana tiga kali lipat akan memetik manfaatnya. Aku tidak merekrutmu. Aku mengikuti aura Mooling untuk menemukanmu. Namun, aku menemukan bahwa kamu mengubah Mooling yang semula hidup menjadi benda mati. Apakah Anda ingin menjelaskan hal ini kepada saya? Kepala pohon tua mengangkat alisnya, seolah dia sedang menanyai Muyu. Ini kecelakaan. Benar-benar kecelakaan. Muyu mengangkat bahu tak berdaya. Mooling awalnya adalah benda suci Muyu. Ketika kepala pohon tua memberikannya kepada Muyu, dia pasti tidak ingin itu menjadi seperti ini. Sayangnya, setelah menyerap energi kematian rumput Netherworld, hal itu menjadi sedikit aneh. Meskipun belum terjadi apa-apa, Muyu tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Kepala pohon tua tersenyum dan berkata, saya tidak menyalahkan Anda. Bagaimanapun, pohon suci bodilah yang memilih untuk memberikannya kepada Anda. Meskipun Mooling mengubah penampilannya, ia masih dapat mengendalikan semua tanaman. Saya datang menemui Anda karena serangkaian hal telah terjadi di benua tiga kali lipat tahun ini. Anda berada di pegunungan Moyun dan tidak mengetahuinya. 568 Setelah berpisah dengan Siang Nan, Muyu pergi ke pegunungan Moyun untuk mencari tempat bercocok tanam. Dia tidak tahu apa yang terjadi di benua tiga lapis selama setahun terakhir. Yumeng sudah mulai bertarung dengan manusia, kata pemimpin pohon tua perlahan. Mulai berkelahi. Bagaimana? Muyu kaget. Dia tahu ini akan terjadi cepat atau lambat, tapi dia tidak ingin hal itu terjadi jika dia tidak siap. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak bisa menghentikan perang ini. Yumeng dan manusia tidak punya alasan untuk bertarung. Alasan perang tersebut adalah karena Istana Tiga Lapis memanfaatkan kebencian manusia terhadap Yumeng. Untuk mencegah wilayah mereka terkontaminasi oleh Iblis Yumeng, umat manusia bertekad untuk bertarung di medan perang dan membasmi Iblis Yumeng. Oleh karena itu, para pembudidaya diri menganggap membunuh Iblis Yumeng sebagai suatu kehormatan tertinggi. Para pembudidaya diri tidak percaya bahwa manusia dan Yumeng bisa hidup berdampingan. Ini karena para penggarap diri menghormati Istana Tiga Lapis seolah-olah mereka adalah dewa. Kata-kata Istana Tiga Lapis adalah yang tertinggi dan tidak ada yang meragukannya. Muyu selalu ingin menghentikan rencana Istana Tiga Lapis dan menghentikan perang ini, tetapi dia tidak dapat melakukannya dengan budidaya lapisan surgawi ke-7 saat ini. Sekarang tuannya telah ditangkap oleh Bai Jie, setelah Bai Jie mengambil alih tubuh abadi Sword Shadow Chen Feng dan muncul di dunia budidaya dalam bentuk Sword Shadow Chen Feng, semua penggarap mungkin akan bertarung sampai mati dengan Yumeng. Klan Iblis di bawah komando Sword Shadow Chen Feng. Pemimpin pohon tua, dengarkan aku. Yumeng dan manusia tidak bisa bertarung. Ini semua adalah bagian dari skema Istana Tiga Lapis. Hanya perang yang bisa memberikan kekuatan jiwa ke Istana Tiga Lapis. Perang ini harus dihentikan. Muyu berkata dengan mendesak. Kepala pohon tua berkata dengan serius, saya tidak bisa menghentikannya. Saya baru saja mengetahui tentang bisnis kotor Istana Tiga Kali Lipat. Tetapi Anda harus tahu bahwa jika Istana Tiga Kali Lipat ingin mendorong para penggarap diri untuk membunuh Yumeng, kami hanya bisa bertarung. Kami tidak punya ruang untuk negosiasi. Para pembudidaya diri secara membabi buta mengikuti Istana Sancong. Begitu Istana Sancong mengatakan bahwa perang akan pecah, perang akan segera dimulai. Yumeng tidak akan bertanggung jawab atas perang ini. Kamu bisa menahan Muyu Meng, kata Muyu ragu-ragu. Saya tidak bisa. Yumeng hanya mendengarkan lima guru jiwa dan saya hanyalah penatuamu Yumeng. Meski saya sangat berpengalaman, bukan berarti saya bisa menguasai seluruhmu Yumeng. Jika Yumeng dari ras tertentu memiliki Tuan Roh, tetapi tidak ada Yumeng dari ras lain yang memiliki Tuan Roh, maka Yumeng yang lain hanya dapat mendengarkan panggilan Tuan Roh itu. Aku tidak mengerti. Mustahil bagimu untuk menemukan Raja Roh. Lima Raja Roh Yumeng adalah satu dengan kita berlima. Tidak mungkin bagi mereka untuk menonjol dan memerintahmu, kata Muyu. Kakak seniormu, Siang Nan, kata pemimpin Pohon Tua. Siang Nan. Muyu sedikit terkejut. Dia ingat Siang Nan sudah bergabung dengan Houtu, tapi dia masih tidak mempercayai perkataan pemimpin Pohon Tua. Dia tahu konsekuensi perang. Dia tidak akan melakukan itu. Tidak peduli apa yang dilakukan Siang Nan, tujuan utamanya sama dengan tujuan Muyu, yaitu menghentikan rencana Istana Sancong. Dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari perang dan mengurangi jumlah korban. Dia tidak akan memulai perang. Pemimpin Pohon Tua berkata dengan serius, kamu masih belum mengerti. Siang Nan kini telah bergabung dengan Tuan Roh Tu Yumeng. Dia adalah satu-satunya Tuan Roh Tu Yumeng. Semua Yumeng dari lima ras harus mematuhi perintahnya. Jika dia menginginkan perang pada akhirnya, Muyu Meng kita tidak punya pilihan selain membantunya. Pemimpin Pohon Tua khawatir Siang Nan akan memerintahkan perang. Ketika itu terjadi, Muyu Meng tidak akan bisa menghindarinya. Muyu mengepalkan tangannya. Jadi, apa tujuanmu datang kepadaku? Siang Nan sekarang adalah Tuan Roh Tu Yumeng. Meskipun kami belum menerima perintah apapun untuk perang skala besar, Tu Yumeng kini telah memimpin. Mereka mulai mengalami konflik dengan para penggarap diri dari waktu ke waktu. Api perang telah dimulai di beberapa kota karena mereka percaya bahwa Siang Nan akan membawa Tu Yumeng kembali ke kejayaan. Jadi aku harus menemukanmu dan membiarkanmu memimpin Muyu Meng. Hanya dengan begitu kita tidak perlu mendengarkan perintah Roh Lord Tu Yumeng. Maksudmu kamu akan mendengarkan perintahku? Muyu bertanya dengan heran. Pemimpin Pohon Tua menggelengkan kepalanya. Apakah kamu ingat apa yang aku katakan padamu? Baik Tu Yumeng maupun umat manusia tidak akan mempercayai kalian berlima. Kami mempercayai Roh Lord Tu Yumeng di tubuh anda. Oleh karena itu, saya tidak akan mendengarkan perintah anda. Saya hanya akan mendengarkan Guru Gaumang di tubuh anda. Kecuali anda bisa bergabung dengan Master Gaumang seperti Siang Nan, saya hanya akan mendengarkan perintah anda. Muyu berkata dengan suara yang dalam, Siang Nan tidak akan memulai perang. Namun, perkataannya tidak meyakinkan karena pemimpin Pohon Tua tidak akan mempercayainya. Pemimpin Pohon Tua tidak menyukai perang. Akibat perang cukup parah. Sejauh yang saya tahu, Tu Yumeng sudah mengetahui bahwa Siang Nan dan Tuan Tu Yumeng telah bergabung. Jadi, Tu Yumeng sudah pergi mencari Siang Nan dan memintanya untuk memimpin Tu Yumeng dalam pertempuran. Jika Siang Nan ingin memulai perang, Muyu Meng hanya bisa menurutinya. Kita tidak bisa melanggar perintah Siang Nan karena kita tidak memiliki penguasa roh. Tetapi bahkan jika Tu Yumeng menemukan Siang Nan, itu akan sia-sia. Saya kenal Siang Nan. Dia akan melakukan yang terbaik untuk menghentikan perang ini. Muyu sedikit santai. Kata-kata pemimpin Pohon Tua berarti Yumon belum menemukan Siang Nan. Biarku beritahu, jika Tu Yumeng menemukan Siang Nan, meskipun Siang Nan tidak mau, Tu Yumeng akan membuatnya berkompromi. Tidak ada yang bisa menjaga ketenangannya saat menghadapi kekuatan pembantaian. Coba ini. Pemimpin Pohon Tua tiba-tiba menyerang. Dia sangat cepat sehingga Muyu bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Lampu hijau langsung menyelimuti tubuh Muyu. Lampu hijau ini menyebabkan tubuh Muyu tiba-tiba menjadi gelisah. Dia merasa perlu melakukan sesuatu. Apa yang harus dia lakukan? Pikiran Muyu dipenuhi dengan kegembiraan. Dia ingin melihat darah. Dia ingin menyedot kehidupan orang lain. Hanya dengan begitu dia bisa memuaskan keinginannya untuk membunuh. Itu benar. Dia ingin membunuh. Mata Muyu mulai memancarkan cahaya hitam dan putih yang aneh. Dia menatap dingin ke arah Muyu Meng di sekitarnya. Pedang klon bayangan di tangannya sudah terbang menuju salah satu Muyu Meng di belakang pemimpin Pohon Tua. Ding! Pemimpin Pohon Tua dengan erat menggenggam pedang bayangan. Di saat yang sama, lampu hijau di tubuh Muyu menghilang. Perasaan gelisah perlahan meredah. Keinginan untuk membunuh juga berangsur-angsur menghilang dari benak Muyu. Kamu! Muyu menatap pemimpin Pohon Tua dengan kaget. Dia tidak mengerti apa itu lampu hijau pemimpin Pohon Tua. Dia sebenarnya ingin membunuh. Itu persis sama seperti saat dia kehilangan kendali atas dirinya dan disihir oleh Gou Meng. Pemimpin Pohon Tua mengembalikan pedang klon bayangan kepada Muyu dan berkata dengan tegas, apakah kamu mengerti betapa seriusnya situasinya sekarang? Saya memiliki kemampuan untuk membuat Anda jatuh ke dalam kegilaan membunuh, begitu pula Tuyu Meng. Jika Tuyu Meng menemukan Siang Nan, Siang Nan bukan lagi orang yang kamu kenal. Dia pasti akan terpengaruh oleh kekuatan pembantaian. Dia akan memimpin Tuyu Meng, dan bahkan Muyu Meng kita, untuk berperang melawan manusia. Muyu mundur selangkah untuk membuat jarak antara dia dan pemimpin Pohon Tua. Dia bertanya dengan tidak percaya, apa yang kamu lakukan hingga membuatku sangat ingin membunuh. Tak perlu dikatakan lagi, pasti ada seseorang seperti pemimpin Pohon Tua di antara Tuyu Meng. Begitu tetua Tuyu Meng mengambil tindakan melawan Siang Nan, Siang Nan mungkin tidak bisa mempertahankan hati aslinya. Pemikiran Siang Nan sudah menjadi sangat ekstrim. Pemimpin Pohon Tua berkata, Anda tidak perlu mewaspadai saya. Kekuatan ini adalah separuh lainnya yang ditinggalkan oleh Lord Gaumang. Saya baru menemukan kekuatan yang hilang ini baru-baru ini. Kekuatan ini memiliki naluri membunuh yang paling primitif. Itu membuat orang haus darah dan dapat membantu Anda dengan cepat membuka segel di tubuh Anda. Jin Yu Meng, Huo Yu Meng, dan Sui Yu Meng semuanya telah menemukan separuh kekuatan lainnya yang ditinggalkan oleh Raja Roh lainnya. Mereka juga mencari Tuan Roh mereka sendiri, tetapi mereka tidak akan berbelas kasihan seperti saya. Mu Yu sedikit terkejut. Dia telah mendengar dari Gaumang bahwa mereka berlima hanya memiliki setengah dari kekuatan lima Raja Roh. Gaumang tidak mengatakan di mana separuh lainnya berada. Dia tidak menyangka pemimpin Pohon Tua dan yang lainnya akan menemukannya. Lalu kenapa kamu memilih untuk percaya padaku? Mu Yu tidak mengerti. Dia saat ini sedang menekan Gaumang. Dengan identitas pemimpin Pohon Tua, dia seharusnya membantu Gaumang membebaskan diri. Bukannya aku mempercayaimu. Kekuatan membunuh ini diambil oleh Jian Ying dan disegel oleh Chen Feng. Kekuatan ini terlalu kejam dan akan membuat Anda kehilangan diri sendiri. Saya tidak bisa menjamin apa yang akan terjadi pada Anda setelah Anda terpengaruh oleh kekuatan ini. Mungkin Anda akan menjadi lebih buruk lagi dan menjadi haus darah. Dari fakta bahwa kamu bahkan membunuh rakyat kami sendiri barusan, kamu dapat mengatakan bahwa mendapatkan kekuatan ini sekarang tidak baik untukku, jadi aku tidak akan memberikannya kepadamu. Pemimpin Pohon Tua menjelaskan. Setelah beberapa saat, pemimpin Pohon Tua berkata, tetapi Xiang Nan adalah tuan roh Tuyumeng yang sebenarnya. Dia dapat mengendalikan kekuatan ini. Hou Tu dulunya haus darah, jadi mau atau tidak Xiang Nan, kekuatan ini akan membuat Xiang Nan jatuh ke dalam keinginan untuk membunuh. Dia pasti akan memimpin Tuyumeng berperang dengan para penggarap. Muyu secara kasar memahami situasinya. Dia terdiam beberapa saat sebelum bertanya, kamu tidak ingin aku mendapatkan kekuatan ini, tapi kamu ingin aku memimpin Tuyumeng. Apa rencanamu? Saya tidak bisa merasakan keberadaan Lord Gaumang dari tubuh Anda. Kalau begitu, Lord Gaumang pasti telah disegel oleh Jian Ying dan Chen Feng. Segel semacam ini hanya bisa dipatahkan dengan kekuatan membunuh. Kekuatan di tanganku ini berasal dari Lord Gaumang. Anda tidak dapat mengendalikannya tanpa bergabung dengan Lord Gaumang. Namun, jika Anda menghasilkan kekuatan membunuh, Anda bisa mengendalikannya. Oleh karena itu, Anda harus menghasilkan kekuatan membunuh secepat mungkin untuk membuka segelnya. Kalau begitu, kamu harus bergabung dengan Lord Gaumang dan memimpin kami. Selama Anda memilih untuk tidak berperang, Tuyumeng dapat mundur dari perang ini, kata pemimpin pohon tua. Jadi masih mustahil menghindari pembunuhan. Muyu tidak ingin menyatu dengan Gaumang karena dia telah melihat perubahan kepribadian Siang Nan setelah dia menyatu dengan Houtu. Ini akan menyebabkan dia menjadi ekstrim. Namun, jika Siang Nan terinfeksi oleh kekuatan membunuh lagi, dia mungkin akan melupakan niat aslinya. Dia mungkin lupa bahwa dia melakukan ini untuk menghentikan istana tiga kali lipat. Untuk memuaskan keinginannya untuk membunuh, dia akan memimpin Tuyumeng berperang dengan manusia. Saat itu, dia akan benar-benar mengikuti keinginan istana tiga kali lipat. Setelah Cheng Yan dan Luo Sang ditemukan oleh Jin Yumeng dan Huo Yumeng, mereka mungkin tertular keinginan untuk membunuh yang bukan milik mereka dan menghancurkan formasi penyegel sembilan surga. Jika itu terjadi, situasinya akan menjadi lebih buruk. Tidak mungkin bagi pemimpin pohon tua untuk mencegah Muyumeng ikut campur karena Muyumeng tidak memiliki guru spiritual. Ketika itu terjadi, mereka harus mematuhi apapun yang guru spiritual lain ingin agar Muyumeng lakukan. Oleh karena itu, Muyu harus memilih Muyumeng dan menjadi guru spiritualnya. Hanya dengan memimpin Muyumeng mereka dapat menghindari perang ini sebisa mungkin. Semua ini didasarkan pada premis untuk menghancurkan formasi penyegel sembilan surga. Muyu dapat menggunakan formasi tersebut untuk membuka segel ketika budidayanya mencapai tahap melewati kesengsaraan, tetapi pada saat itu, Yumon sudah mulai bertarung dengan manusia. Angin sepoi-sepoi bertiup melalui hutan. Melihat ke bawah dari tempat yang tinggi, ucup pohon dari setiap pohon di hutan bergoyang secara bersamaan, seolah ombak hijau sedang bergulung. Saat ini, ada sepuluh sosok berdiri di atas ombak. Bahkan jika seorang kultifator diri lewat pada saat ini, dia tidak akan berpikir bahwa sembilan dari sepuluh orang adalah Muyumeng yang asli, dan salah satu dari mereka memiliki hubungan yang tidak jelas dengan Muyumeng. Meskipun Muyu tidak ingin membunuh dengan santai, dia sudah lama menyadari bahwa dia tanpa sadar sudah terbiasa dengan berlalunya hidup. Beberapa hal diam-diam telah mengubah pandangannya tentang kehidupan. Jika ada orang yang tidak pantas hidup di dunia ini, maka dia memang harus menuai nyawanya. Cahaya hitam dan putih melintas di mata Muyu. Dia berkata dengan tenang, Saya mengerti. Saya tahu apa yang harus saya lakukan. Pemimpin pohon tua berdiri dengan tangan di belakang punggung. Melihat Muyu telah mengambil keputusan, dia tersenyum lagi dan berkata, Kami akan menunggumu. Muyumeng tidak menyukai perang, tetapi ketika perang pecah, kami tidak bisa berdiam diri dan tidak melakukan apapun. Saya tahu Anda ingin menghidupkan kembali seseorang bernama Deadwood Evergreen, jadi Anda membutuhkan jiwanya agar tetap utuh. Pergilah ke Pulau Hantu, kamu bisa menyehatkan jiwa di sana. Ini juga yang menjadi tujuan orang-orang dari Gerbang Ngeraka. Orang-orang dari Gerbang Ngeraka adalah awal dari pembantaian Muyu. Saya menyadari bahwa luka muling telah banyak sembuh. Menyerap kekuatan jiwa juga dapat menyembuhkannya. Kali ini, aku hanya menyelamatkanmu dari Gerbang Ngeraka dan tidak merawat mereka karena menurutku orang-orang dari Gerbang Ngeraka harus mati di tanganmu dan menjadi makanan bagi muling, bukan mati di tanganku. Ambil tiga daun bodi ini. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu lagi di kemudian hari, Anda dapat menyuntikkan energi spiritual Anda ke dalam daun bodi. Ini akan berubah menjadi teknik melarikan diri. Lima elemen untuk membantu Anda melarikan diri. Anda juga dapat mengandalkannya untuk menemukan saya. Pemimpin pohon tua membuka telapak tangannya, dan tiga daun bodi dengan lembut melayang dari telapak tangannya dan mendarat di depan Muyu. Muyu mengambil daun bodi dan terkejut saat mengetahui bahwa ketiga daun bodi terhubung dengan aura Suzang Tua. Seolah-olah ada benang tak kasat mata yang bisa membawanya ke lokasi Suzang Tua. Sejauh yang saya tahu, banyak orang dari Gerbang Ngeraka yang datang ke Pegunungan Moyun kali ini. Anda harus berhati-hati. Jangan biarkan kecelakaan seperti itu terjadi lagi. Pemimpin pohon tua menganggup dengan ramah pada Muyu sebelum sosoknya perlahan menghilang ke dalam hutan. Delapan Muyu meng lainnya juga mengikuti di belakangnya. Pohon tua, sepertinya kamu baik-baik saja, kata Dragonfin. Iya, menurut Muyu meng bisa dimakan. Xiao Suai bertanya sambil mengibaskan ekornya. Kenapa kamu makan semuanya? Ayo makan sial. Longteng berkata dengan cepat. Muyu tertawa tanpa sadar. Xiao Suai benar-benar anak baik yang tidak pilih-pilih makanan. Pegunungan Moyun memiliki tempat yang terkenal, yaitu lembah pemakaman masal. Lembah pemakaman di Sorderli sebenarnya adalah celah bawah tanah yang panjangnya beberapa ribu meter dan lebarnya 200 meter. Itu sangat dalam sehingga orang tidak bisa melihat dasarnya. Setiap tengah malam, akan ada tangisan hantu dan lolongan serigala yang datang dari dasar lembah pemakaman di Sorderli. Itu sangat menakutkan. Ada banyak desa di dekat lembah pemakaman di Sorderli. Masyarakat di desa-desa ini mempunyai adat istiadat. Setelah seseorang meninggal, mereka akan mendandani orang mati dengan pakaian yang paling hikmat dan melemparkannya ke lembah pemakaman yang di Sorderli. Dalam legenda mereka, di Sorderli Burial Valley adalah celah bawah tanah yang menyebabkan siklus reinkarnasi dunia bawah. Orang mati hanya bisa bereinkarnasi ketika mereka dilempar ke dalam. Beberapa orang di kota juga membawa mayat mereka ke sini dari jauh dan membuangnya. Ini juga merupakan tempat yang baik bagi banyak kultifator untuk menghancurkan mayat mereka. Suatu kali, Gui Suanyu membunuh 49 kultifator dari zaman jindan di sini dan menemukan tempat persembunyian Feng Hao Shen dengan bantuan arai pelacakan jiwa. Lembah pemakaman di Sorderli terletak di lereng yang tinggi. Itu diselimuti kabut abu-abu sepanjang tahun, dan bahkan matahari pun tidak bisa bersinar. Di dasar lereng, ada prosesi pemakaman yang terdiri dari beberapa ratus orang. Pada saat ini, trompet yang menyedihkan sedang memimpin. Ratusan orang ini semuanya manusia dari desa-desa terdekat. Orang yang meninggal hari ini adalah seorang lelaki berusia 90 tahun. Bagi manusia, bisa hidup sampai usia 90 tahun sudah cukup baik. Karena senioritasnya yang tinggi, menurut adat desa, seluruh desa harus datang pada prosesi pemakaman. Beberapa orang yang mengenakan pakaian berkabung membawa peti mati nanmu. Sepanjang perjalanan, uang kertas beterbangan dan menari tertiup angin. Prosesi pemakaman ini perlahan mengikuti jalur pegunungan menuju di Sorderli Burial Valley. Jalan yang menanjak sangat sulit untuk dilalui, apalagi mereka membawa peti mati yang berat. Wajah beberapa orang yang membawa peti mati itu memerah. Sesekali, mereka harus berhenti dan beristirahat sejenak. Pada saat mereka membawa peti mati itu ke tepi lembah pemakaman yang di Sorderli, semua orang sudah berkeringat deras. Peti mati itu ditempatkan di tepi lembah pemakaman yang di Sorderli. Di bawah, ada hembusan angin dingin. Ketika uang kertas jatuh, ia akan segera meledak. Jika seseorang memperhatikan, mereka akan menyadari bahwa tidak ada satupun uang kertas yang jatuh ke lembah pemakaman di Sorderli. Di depan peti mati ada meja sederhana. Di atasnya ada pembakar dupa dengan tiga batang dupa. Ada juga beberapa persembahan agar almarhum tidak kelaparan di jalan menuju mata air kuning. Di tanah, ada ember besi. Uang kertas di dalamnya terbakar habis. Empat puluh hingga lima puluh anggota keluarga berlutut di depan peti mati dan menangis dengan keras. Meski banyak dari mereka yang tidak menangis sama sekali, namun menurut adat desa, semakin keras anak cucu menangis, semakin berbakti mereka. Oleh karena itu, setiap anak dan cucu menangis sekeras-kerasnya karena takut dicap tidak berbakti. Chen Erzuang adalah seorang pria dengan kulit gelap. Dia juga terlibat dalam urusan orang mati. Entah itu peti mati atau persembahan uang kertas, semuanya berasal dari tokonya. Orang-orang di desa itu tidak berbudaya. Oleh karena itu, setiap saat ia akan membantu orang-orang menulis peringatan dan mengikuti prosesi pemakaman di sini untuk mengantarkan almarhum. Chen Erzuang mengetahui adat-istiadat orang mati lebih baik dari siapapun. Karena dia menangani orang mati sepanjang tahun, dia selalu memiliki wajah profesional yang sedih. Dia melirik ke empat puluh hingga lima puluh anggota keluarga yang menangis, putus asa, dan menghela nafas dalam hatinya. Di antara empat puluh hingga lima puluh orang ini, mungkin kurang dari lima orang yang benar-benar sedih. Mungkin karena dia sering melihat pemandangan seperti ini, sehingga sekilas dia bisa tahu siapa yang mengungkapkan perasaan mereka yang sebenarnya dan siapa yang sengaja menyeka air mata mereka dengan bawang. Ketika seseorang bertambah tua, mereka akan membawa banyak beban bagi keluarganya, apalagi jika mereka memiliki banyak anak dan cucu. Pensiun akan menjadi masalah. Jika mereka memiliki banyak anak laki-laki, kecuali mereka bertemu dengan anak laki-laki yang benar-benar berbakti, mereka tidak akan berinisiatif untuk menghidupi mereka. Sepeninggal orang tua tersebut, anak dan cucu akan merasa lega. Bagi mereka, tidak perlu mengeluarkan tenaga dan uang ekstra. Penduduk desa yang terhormat, kami datang dengan berat hati untuk mengirim Tuan Tua Zao. Tuan Tua Zao mempunyai banyak anak dan cucu. Dia menjalani kehidupan yang jujur dan sederhana. Sekarang dia telah meninggal karena usia tua, ini adalah pemakaman yang membahagiakan. Anak dan cucunya semuanya sangat berbakti. Chen Erzhuang memahami situasi keluarga ini. Sejujurnya, meskipun Tuan Tua Zao yang telah meninggal hidup sampai usia 90 tahun, dia tidak memiliki kehidupan yang baik di tahun-tahun terakhirnya. Dia telah hidup terlalu lama. Ia mempunyai tiga putra, dua putri, sepuluh cucu, dan lebih dari dua puluh cicit. Empat generasi yang tinggal di bawah satu atap seharusnya menjadi hal yang membahagiakan. Namun, ketiga putranya tidak ada yang mau mengambil inisiatif untuk menghidupinya di masa tuanya. Tidak ada satupun cucunya yang mau mengunjunginya. Dia telah hidup sendirian selama lebih dari sepuluh tahun. Dia baru ditemukan tiga hari setelah kematiannya. Lucunya, bukan kerabatnya yang mengetahui kabar kematiannya, melainkan seekor anjing yang dipeliharanya. Ia menggonggong di pintu selama tiga hari sebelum seseorang menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Pohon ingin tenang, tapi angin tak kunjung berhenti. Anak ingin diasu, tapi orang tuanya sudah tidak ada lagi. Tuan Tua Zao membesarkan begitu banyak anak yang luar biasa dan berbakti dalam hidupnya. Dia adalah ayah yang baik dan anak yang berbakti. Sekarang setelah dia pergi seperti ini, orang-orang tidak bisa tidak menghela nafas atas ketidakkekalan dunia dan ketidakadilan takdir. Chen Erzuang mendengus dengan nada menghina di dalam hatinya. Ketika dia baru saja tiba di keluarga Zao, ketiga putra Tuan Tua Zao masih berdebat tentang siapa yang akan mewarisi rumah yang ditinggali Tuan Tua Zao ketika dia masih hidup. Tapi apa hubungannya ini dengan dia? Dia hanya seorang pengusaha. Tidak masalah selama dia memilih kata yang tepat untuk diucapkan. Sekarang setelah orang mati tiada, orang hidup harus menahan kesedihan mereka. Roh Tuan Tua Zao di surga pasti akan melindungi kesehatan dan umur panjang keturunannya. Mari kita kirim Tuan Tua Zao pergi bersama. Tuan Tua Zao, istirahatlah dengan tenang. Chen Erzuang terkadang berpikir bahwa dia telah mengirim orang mati sepanjang hidupnya. Lalu siapa yang harus membacakan pidato untuknya setelah dia meninggal? Keturunan Tuan Tua Zao kembali menangis dengan keras. Semua orang akan merobek tenggorokan mereka. Beberapa dari mereka menangis hingga suaranya serak, namun mereka tetap berusaha sekuat tenaga untuk menangis dengan suara keras. Waktunya telah tiba. Tuan Tua Zao seharusnya sudah berangkat. Chen Erzuang memberi isyarat dan keempat pekerja yang dibawanya segera maju ke depan. Mereka dengan sungguh-sungguh mengangkat peti mati itu dan kemudian perlahan-lahan mendorongnya ke dalam lembah pemakaman caotik yang tak berdasar. Peti mati nanmu yang berat dengan cepat jatuh ke dalam jurang. Angin dingin bertiup dan segera menghilang ke dalam kabut kelabu. Keturunan Tuan Tua Zao mengikuti perintah Chen Erzuang dan semua bergegas ke tepi lembah pemakaman caotik, menangis dan memohon agar dia tetap tinggal. Ayah, jangan pergi. Anak ini belum selesai berbakti. Kakek, jangan tinggalkan kami. Kakek buyut, cepat kembali. Semua orang menangis dan berteriak sekuat tenaga, mencoba membujuk Pak Tua Zao untuk tetap tinggal. Kematian Tuan Tua Zao bukanlah masalah besar bagi mereka. Mereka bahkan berharap dia meninggal lebih awal agar para tetangga tidak bergosip. Chen Erzuang masih memasang ekspresi sedih. Dia menghela nafas ringan. Meski sudah menjadi kebiasaan menangis seperti ini untuk menunjukkan keengganan para keturunan untuk berpisah dengan orang yang dicintainya, namun hal semacam ini seringkali terkesan hanya lelucon. Namun saat ini, keturunan Tuan Tua Zao tiba-tiba berteriak ketakutan. Semua orang berteriak dan berlari kembali seolah-olah mereka telah melihat sesuatu yang mengerikan di lembah pemakaman caotik. Chen Erzuang merasa ini agak aneh. Dia tidak ingin orang-orang ini berteriak seperti ini. Dia menoleh untuk melihat ke bawah ke dasar lembah pemakaman caotik. Penampilan ini baik-baik saja, tetapi dia sangat takut hingga kakinya menjadi lunak dan dia hampir terjatuh. Peti mati nanmu Tuan Tua Zao tidak terjatuh. Sebaliknya, perlahan-lahan bangkit. Aura aneh keluar dari peti mati. Segera, aura dingin menyelimuti semua orang. Semua orang sangat ketakutan hingga tidak bisa bergerak. Peti mati nanmu secara bertahap melayang dari dasar lembah pemakaman caotik dan muncul di depan ratusan orang. Kemudian, dengan suara yang berat, tutup peti mati perlahan terbuka. Tuan Tua Zao tiba-tiba berdiri tegak dari peti mati. Hantu! Semua pelayat berteriak ketakutan. Mereka ingin berbalik dan melarikan diri, tetapi kekuatan tak kasat mata menekan mereka. Mereka ngeri saat mengetahui bahwa kaki mereka tidak lagi mendengarkan mereka. Senyuman sinis tiba-tiba muncul di wajah keriput Patriark Zao. Matanya perlahan terbuka, memperlihatkan sepasang mata yang hitam seperti tinta, tanpa sedikitpun warna putih di dalamnya. Hal yang paling menakutkan adalah Tuan Tua Zao benar-benar membuka mulutnya, yang telah lama kehilangan semua giginya, dan berbicara. Apakah kamu tidak menangis agar aku kembali? Mengapa kalian semua begitu takut sekarang karena aku kembali? Tuan Tua Zao tertawa sinis. Tawanya seperti binatang iblis yang menggertakkan giginya. Itu membuat keturunannya takut. Ayah, kamu, kamu harus segera pergi. Ya, kakak dan kakak kedua yang ingin mengambil alih rumahmu. Aku hanya tidak suka tampilannya. Omong kosong, jelas sekali kakak ketiga yang berteriak paling keras. Ketiga putranya tiba-tiba mulai saling menyalahkan. Mereka mengira Tuan Tua Zao tidak ingin pergi karena rumahnya, jadi mereka buru-buru mencoba mengalihkan kesalahan. Jadi seperti ini, lalu kenapa kalian bertiga tidak ikut denganku dan terus berbakti padaku di akhirat? Tuan Tua Zao tiba-tiba mengulurkan tangannya, dan aura hantu yang mengerikan langsung menyelimuti ketiga putranya. Mereka bertiga meraung kesakitan, dan kemudian perlahan-lahan kehilangan suara. Hanya tiga jiwa putih yang melayang dari tubuh mereka, dan Tuan Tua Zao membuka mulutnya dan menelan semuanya ke dalam perutnya. Tuan Tua Zao menyedot jiwa ketiga putranya. Dia menjulurkan lidahnya dan mengjilat bibirnya. Kemudian, dia memandang semua orang dan tertawa sinis. Aku akan mengambil semua jiwa keluarga zaomu. KK 570 Setelah Muyu kembali dari Gunung Fulong, dia pertama kali pergi ke kota Kingshou. Kota Kingshou berada di bawah yurisdiksi Sekolah Kingsong. Banyak orang yang berkultivasi sendiri di Pegunungan Moyun akan berkumpul di sini. Tidak diragukan lagi, ini adalah tempat terbaik untuk menanyakan situasi di Pegunungan Moyun. Karena Muyu ingin mengetahui keberadaan orang-orang dari Gerbang Raka, dia harus mulai dari sini. Adapun kemana orang-orang dari Gerbang Raka ingin pergi ke Pulau Hantu, Muyu tidak tahu. Pasalnya hingga saat ini baru satu orang yang mengetahui lokasi Pulau Hantu tersebut. Itu adalah Adipati Naga Merah yang ditundukkan oleh Jiwa yang sempurna. Setelah tidak kembali selama beberapa tahun, kota Kingshou telah mengalami perubahan yang luar biasa. Di masa lalu, kota Kingshou masih menjadi lokasi sekolah. Kemudian, atas permintaan Muyu, penganut Tau Kingsong menghapuskan sistem murid abu-abu. Sekarang, sekolah tersebut masih ada, namun murid abu-abu yang bertugas di sekolah tersebut bukan lagi pelayan seumur hidup. Mereka dibayar untuk layanan mereka. Setiap kultifator mandiri yang ingin tetap bersekolah atau memerintahkan murid abu-abu berkeliling harus membayar sejumlah baturoh. Aturan ini ditetapkan oleh Muyu atas permintaan penganut Tau Kingsong. Pada saat itu, penganut Tau Kingsong memiliki prestise di Pegunungan Moyun. Tidak ada yang berani mengatakan tidak, sehingga sekolah tersebut dianggap telah mengalami reformasi besar-besaran. Suai kecil dengan senang hati memakan dua roti di bahu Muyu. Muyu langsung terbang ke sekolah. Tidak ada perubahan besar di sekolah. Satu-satunya perbedaan adalah semua sekte tidak lagi memiliki halaman tersendiri. Semua halaman bisa disewakan. Halaman yang berbeda memiliki harga yang berbeda. Jika seorang kultifator ingin tinggal di sini, mereka perlu mengeluarkan baturoh. Sistem pemilihan murid untuk setiap sekte tidak berubah. Mereka masih diseleksi dari sekolah setiap tahun. Jika mereka tidak terpilih, mereka bisa menjadi murid abu-abu di sekolah dan bekerja untuk kultifator mandiri untuk mendapatkan baturoh. Meski status mereka rendah, setidaknya mereka tidak akan diperintah. Orang yang menerima Muyu adalah murid abu-abu berusia 16 atau 17 tahun. Dia terlihat sangat pintar dan rajin. Dia juga sangat banyak bicara. Semua orang memanggilnya Faye kecil. Setelah Muyu membayarnya 10 baturoh, dia membawa Muyu ke halaman mandiri yang bersih. Tuan, apakah Anda punya pesanan lain? Si Faye sendiri hanya berada di lapisan pertama murid ki, jadi dia sangat menghormati kultifator manapun. Selain itu, aura Muyu stabil dan dia bisa tahu sekilas bahwa dia bukan orang biasa, jadi dia tidak berani meremehkannya. Saya punya beberapa pertanyaan. Jika Anda menjawabnya dengan baik, saya akan memberi Anda 10 baturoh lagi. Muyu meletakkan 10 baturoh di atas meja dan membelai ekor si tampan kecil. Ketika Xiaofei melihat 10 baturoh, wajahnya berseri-seri dengan gembira, dan dia segera berjanji, Tuan, jika Anda memiliki pertanyaan, silakan bertanya. Saya akan memberi tahu Anda semua yang saya tahu. Apakah ada sesuatu yang besar terjadi di dunia budidaya baru-baru ini? Muyu bertanya. Sekarang orang-orang dari Gerbang Ngeraka telah datang ke Pegunungan Muyun, jika mereka ingin membantai para penggarap atau manusia di sini, Pegunungan Muyun tidak akan mampu menghentikan mereka sama sekali. Namun, jika orang-orang dari Gerbang Ngeraka melakukan sesuatu yang besar, pasti akan menimbulkan keributan. Sesuatu yang besar. Biarkan aku berpikir. Sekolah King Song mengeluarkan komando aliansi King Song ke-23, yang merupakan masalah besar. Dua hari lalu, Sekte Langshan mengganti pemimpinnya, dan ini merupakan masalah besar. Lima hari yang lalu, putri pemimpin Sekte Wuwen menikah, itu adalah masalah besar. Xiaofei mulai berbicara tanpa henti tentang Pegunungan Muyun. Namun, ini semua adalah masalah sepele dari Sekte besar di dunia budidaya, yang bukan merupakan hal yang ingin diketahui Muyu. Awalnya, Pegunungan Muyun sangat terpencil dan energi rohnya tipis. Pertama-tama, para penggarap dari tiga benua tidak tahu bahwa penjara pengurungan abadi telah dicabut. Bahkan jika mereka mengetahuinya, mereka tidak akan datang ke sini tanpa alasan, kecuali mereka adalah orang-orang seperti orang-orang dari gerbang neraka yang memiliki motif tersembunyi. Baiklah, kalau begitu izinkan saya bertanya lagi. Apakah ada kultifator dengan budidaya tinggi yang mengeluarkan gas hitam dan terlihat dingin akhir-akhir ini di dunia budidaya? Muyu awalnya ingin bertanya apakah dia pernah melihat seseorang dari gerbang neraka, tetapi setelah memikirkannya, dia menyadari bahwa para penggarap Pegunungan Muyun tidak tahu siapa orang-orang dari gerbang neraka itu. Tempat ini terisolasi dari dunia luar, jadi mereka tidak mengetahui dengan jelas tata letak ketiga benua tersebut. Penggarap yang mengeluarkan gas hitam. Saya belum pernah melihatnya sebelumnya, tetapi dua hari yang lalu, saya mendengar beberapa hal berhantu yang menyebabkan banyak keributan. Saya ingin tahu apakah Anda ingin mengetahuinya? Xiao Fei bertanya setelah ragu-ragu sejenak. Beritahu aku tentang itu. Seperti ini. Kamu harus tahu bahwa ada lembah pemakaman masal di utara. Tempat itu tidak bernyawa sepanjang tahun. Jika ada orang di desa terdekat yang kehilangan kerabatnya, mereka akan membuang orang mati ke lembah pemakaman masal yang tak berdasar. Sebulan yang lalu, ada prosesi pemakaman menuju pemakaman Tuan Zhao yang berusia 90 tahun seperti biasa. Pada saat itu, saya mendengar bahwa peti mati telah dilempar, tetapi siapa sangka Patriark Zhao tiba-tiba melayang keluar dari lembah pemakaman masal dan mengucapkan beberapa kata aneh. Kemudian, ketiga putranya tiba-tiba meninggal, dan kemudian muncul kabut hitam dalam jumlah besar yang dingin dan menyesakan. 56 keturunan Patriark Zhao, termasuk menantu laki-laki dan menantu perempuannya, semuanya meninggal. Semua orang dalam prosesi pemakaman meninggal. Muyu mengerutkan alisnya. Dia memiliki kesan mendalam tentang lembah pemakaman masal. Pada saat itu, Dui Suanyu menyuruh Daois Jihua membunuh 49 kultifator periode Jindan di lembah pemakaman masal, dan menggunakan arah pencarian jiwa untuk menemukan keberadaan Jian Ying dan Chen Feng. Muyu tidak pernah menyukai lembah pemakaman masal. Celah bawah tanah yang suram itu mungkin adalah tempat favorit orang-orang dari Gerbang Raka. Xiaofei secara misterius berkata, Disitulah yang aneh. Tuan Tua Zhao berusia 90 tahun, dan menurut adat istiadat desa mereka, setiap keluarga di desa harus mengirim dua orang ke pemakaman. Jadi kenyataannya, ada sekitar 200 orang yang menghadiri prosesi pemakaman. Namun, hanya keluarga Tuan Tua Zhao yang meninggal. Yang lainnya pingsan. Ketika mereka bangun, mereka menemukan bahwa seluruh keluarga Tuan Tua Zhao telah meninggal. N, siapa yang menaruh dendam terhadap Tuan Tua Zhao? Mereka benar-benar membunuh seluruh keturunannya. Muyu merasa itu sangat aneh. Awalnya, dia mengira itu adalah orang-orang dari Gerbang Raka. Namun, orang-orang dari Gerbang Raka tidak akan membiarkan siapapun hidup. Mereka tidak akan berbelas kasihan dan hanya membunuh keturunan Tuan Tua Zhao. Tidak mungkin. Dikatakan bahwa Tuan Tua Zhao tidak memiliki siapapun yang merawatnya ketika dia masih hidup. Dia baru ditemukan tiga hari setelah kematiannya. Setelah kematiannya, ketiga putranya mulai memperjuangkan warisannya. Mereka semua mengatakan bahwa keturunan Tuan Tua Zhao tidak memiliki hati nurani. Tuan Tua Zhao meninggal dengan mata terbuka lebar, jadi dia kembali dari dunia bawah untuk mengambil semua keturunannya. Kata Xiao Fei. Lalu, apakah orang lain yang ikut dalam prosesi pemakaman baik-baik saja? Muyu bertanya. En, semuanya baik-baik saja. Orang-orang itu melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Tuan Tua Zhao mengambil ketiga putranya yang tidak berbakti dan tenggelam ke dalam lembah pemakaman masal. Hal ini sepenuhnya benar. Xiao Fei menepuk dadanya dan menjamin. Dia takut Muyu tidak akan percaya setengah katapun, dan kemudian sepuluh batu roh akan terbang menjauh. Sangat aneh. Muyu mengusap dagunya dan berpikir keras. Menurut urayan Xiao Fei, kabut hitam adalah ciri khas orang-orang dari gerbang neraka. Ki hantu yang mereka pancarkan mirip dengan kabut hitam. Namun, orang-orang dari gerbang neraka tidak akan berbaik hati secara khusus membantu Tuan Tua Zhao menghukum keturunannya yang tidak berbakti. Jika mereka ingin membunuh, mereka pasti akan membunuh semua orang. Tuan, jika Anda memiliki pertanyaan lain, silakan bertanya. Saya mendapat banyak informasi. Pada dasarnya tidak ada yang saya tidak tahu. Xiao Fei menatap sepuluh batu roh di atas meja. Selama dia bisa mendapatkan sepuluh batu roh ini, dia akan bisa menjawab pertanyaan selama sehari semalam. Muyu merenung sejenak dan bertanya, apakah ada sesuatu yang aneh terjadi setahun yang lalu? Apakah itu antar sekte? Apakah ada anomali surgawi atau semacamnya? Setahun yang lalu, penjara kurungan abadi di pegunungan Moyun dicabut. Ini adalah masalah besar dan tidak boleh dilakukan secara diam-diam. Anomali surgawi setahun yang lalu. Siapa di dunia kultivasi yang tidak mengetahui hal itu setahun yang lalu? Tuan, Anda juga harus mengetahuinya. Xiao Fei agak bingung. Saya berkultivasi terpencil setahun yang lalu dan baru keluar baru-baru ini. Apakah begitu? Mungkinkah Tuan tidak mengetahuinya? Kalau begitu aku akan memberitahumu secara detail. Wajah Xiao Fei menunjukkan sedikit keheranan. Setahun yang lalu, memang ada anomali surgawi. Terlebih lagi, itu sangat kuat sehingga semua pembudidaya dan manusia melihatnya. Pada saat itu, langit berwarna kemasan, sangat indah, dan banyak karakter misterius dan kompleks tersebar di langit. Kemudian, seberkas cahaya putih suci muncul di langit, bersilangan seperti jaring laba-laba. Kemudian, seolah-olah langit telah hancur, semua karakter emas mulai berjatuhan, berubah menjadi pecahan dan menghilang. Mu Yu diam-diam mendengarkan penjelasan Xiao Fei. Dia tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa apa yang disebut cahaya putih adalah metode penjaga istana ketiga. Itu seharusnya menjadi tanda bahwa penjara pengurungan abadi telah dihancurkan. Tuan, Anda mungkin tidak mempercayainya, tetapi setelah anomali tersebut, makhluk surgawi yang diselimuti cahaya putih muncul di sekte debu jatuh. Ya, itu adalah sekte malang yang paling dipandang rendah di dunia budidaya, sekte debu jatuh. Langit diselimuti oleh kekuatan ilahi dan cahaya putihnya begitu sakral sehingga membuat orang merasa hormat. Bagaimana kita bisa membayangkan bahwa makhluk surgawi akan muncul langsung di gunung debu yang jatuh? Xiao Fei berseru kagum. Mu Yu mencibir di dalam hatinya. Pada saat yang sama, dia sangat marah. Orang-orang istana ketiga diselimuti cahaya putih suci untuk menyembunyikan sifat gelap mereka. Ironis sekali. Tidak ada yang mengerti mengapa makhluk surgawi akan turun ke gunung debu jatuh. Namun, sosok makhluk surgawi itu tingginya beberapa ribu kaki dan dapat dilihat dengan jelas dari jarak beberapa ratus kilometer. Gunung debu jatuh itu seperti sebuah batu kecil di depannya. Dia, setelah itu, cahaya putih langsung menyelimuti seluruh gunung debu jatuh. Kemudian, dikatakan bahwa master sekte dari sekte debu jatuh, Feng Hao Shen, terbang keluar dari gunung debu jatuh dan menghilang ke dalam cahaya putih. Semua orang mengatakan bahwa Feng Hao Shen beruntung dan diterima oleh makhluk surgawi ke surga. Kata Xiao Fei dengan wajah penuh iri. Diterima ke surga. Mu Yu benci perkataan ini. Majikannya telah ditangkap oleh alam putih dan dia tidak berdaya untuk melakukan apapun. Sekarang, orang luar mengatakan bahwa makhluk surgawi diterima di surga. Pria menjijikan dari istana ketiga itu layak disebut makhluk surgawi. Xiao Fei hanyalah seorang murid abu-abu, sama seperti semua kultifator lainnya. Bagaimana mereka tahu konspirasi di balik ini? Jika ini terjadi di benua ketiga di luar pegunungan Moyun, banyak orang yang membudidayakan diri akan berpikir bahwa dibawa pergi oleh istana Sanchong adalah suatu keberuntungan. Istana ketiga mengenakan kulit suci untuk melakukan hal-hal yang memalukan. Mereka benar-benar tidak tahu malu sampai ekstrim. Xiao Fei menarik nafas dalam-dalam dan melanjutkan, banyak kultifator ingin pergi ke gunung debu jatuh untuk melihat apa yang sedang terjadi. Namun, gunung debu jatuh memiliki formasi yang sangat kuat yang menghalangi orang untuk masuk. Oleh karena itu, masalah ini dibiarkan saja. Gelisah. Namun, gunung debu jatuh telah menjadi tempat suci di mata banyak orang. Bagaimanapun, itu adalah tempat di mana makhluk surgawi turun secara pribadi. Gunung debu jatuh selalu menjadi tempat suci di mata Muyu. Itu memang tempat di mana dewa sejati tinggal. Nama dewa sebenarnya adalah Jian Ying Chen Feng. Dia bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan orang pengkhianat seperti istana ketiga. Muyu diam-diam mendengarkan cerita Xiao Fei. Dia tidak mengungkapkan ekspresi aneh apapun. Dia tidak ingin Xiao Fei melihat petunjuk apapun. Ini sepuluh batu roh. Ambillah. Jika Anda melihat atau mendengar tentang orang-orang yang saya jelaskan, bantu saya mengawasinya. Aku akan datang menemuimu di masa depan. Muyu mendorong batu roh itu ke Xiao Fei. Xiao Fei dengan cepat menyingkirkan sepuluh batu roh. Gerakannya sangat cepat. Dia takut Muyu akan menarik kembali kata-katanya dan mengambil batu roh itu. Jangan khawatir. Pak, saya pasti akan mengawasi, Pak. Mereka memancarkan energi hitam dan dingin. Budidaya mereka tinggi. Ingat, Xiao Fei menganggupkan kepalanya seperti anak ayam yang mematuk nasi. Sepuluh batu roh untuk dua kalimat. Ini adalah tambang emas. Beraninya dia lalai. Muyu merenung sejenak dan menyingkirkan sebagian kemarahan di hatinya. Dia harus pergi ke caotik Burial Fali untuk melihat apa yang sedang terjadi. Terima kasih telah menonton!